Ciri-ciri wajah patung batu itu terlihat jelas. Matanya cerah dan penuh semangat. Itu seperti sepasang mata yang bisa melihat segala sesuatu dan asal-usul dunia. Qin Fei yang tidak akan pernah bisa melupakan wajah ini. Patung batu itu masih berdiri. Tubuh bagian atas dan kakinya perlahan-lahan muncul. Tubuh lurus itu seperti pohon pinus besi, memegang pedang patah di tangannya. Meski hanya berupa patung batu, namun tidak bisa menyembunyikan sikap bawaan seorang raja. Dalam keadaan kesurupan, setiap orang sepertinya telah melihat kelahiran seorang penguasa langit dan bumi, dan rasa kagum yang mendalam muncul secara spontan di hati mereka. Ini adalah kaisar Qin yang belum pernah terlihat sebelumnya. Zhao Tai Lai bergumam. Meskipun dia juga telah melangkah ke alam dewa perang, pria parubaya di depannya membuatnya merasakan rasa hormat dari lubuk hatinya. Hmm. Tiba-tiba, Zhao Tai Lai melihat ke bawah ke kaki patung batu itu dan berseru, Tuan Muda, lihat kaki patung batu itu. Tidak hanya Qin Fei Yang, Zuge Ming Yang, Yan Wei, dan Mu Tian Yang yang berdiri di benda dewa luar angkasa semuanya melihat wajah patung batu itu pada saat ini. Mendengar perkataan Zhao Tai Lai, semua orang segera menundukkan kepala dan melihat ke kaki patung batu itu. Hmm. Saat ini, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Di bawah kaki patung batu itu, sebenarnya ada dua peti mati batu. Ledakan. Patung batu itu akhirnya bangkit sepenuhnya dari tanah. Tingginya ratusan kaki, seperti gunung besar, dan aura takasat mata sangat melimpah, membuat orang terengah-engah. Dia berdiri di atas dua peti mati batu, seolah-olah dia menggunakan tubuhnya untuk menekan benda di dalam peti mati itu. Mengapa ada dua peti batu? Qin Fei Yang melihat kedua peti mati batu dan bergumam pada dirinya sendiri. Secara logika, meskipun leluhur menyegel Mutian Jun di dalam peti batu, seharusnya hanya ada satu peti batu. Siapa yang disegel di peti mati batu lainnya? Dan bentuk serta ukuran kedua peti batu itu hampir sama. Bagaimana ini bisa terjadi? Dua peti mati batu, di mana saudara kedua disegel. Pada saat yang sama, Mutian Yang juga bingung. Namun, Suge Mingyang tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya, dia sangat bersemangat. Jangan khawatir, aku akan. Kamu akan segera bisa membuka segelnya. Dia melihat sarkofagus di bawah kaki kanan patung batu itu. Tangannya terkepal erat saat dia bergumam pelan. Yan Wei melirik Suge Mingyang dan mengirimkan suaranya, Tuan Muda, lihat reaksi Suge Mingyang. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Suge Mingyang dan kemudian ke sarkofagus yang sedang dilihat Suge Mingyang. Kilatan melintas di kedalaman matanya. Tampaknya sarkofagus di kaki patung leluhur adalah incaran Suge Mingyang. Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya, Zao Tua, besiaplah. Apa itu? Zao Tai Lai curiga. Situasi saat ini agak diluar dugaan saya. Awalnya saya mengira target Suge Mingyang juga adalah tubuh ilahi Mutian Jun. Dengan cara ini, Suge Mingyang dan Mutian Yang pasti akan bertarung untuk merebut tubuh ilahi Mutian Jun. Tapi sekarang, dengan dua sarkofagus di depan mereka, target mereka jelas berbeda. Qin Fei Yang berpikir dalam hati. Maksudmu, mereka masing-masing mengambil apa yang mereka inginkan dan akan sulit bagi mereka untuk bertarung lagi? Zao Tai Lai bertanya diam-diam. Iya. Saat segelnya dibuka nanti, kamu harus memikirkan cara untuk membuat mereka bertarung. Bahkan jika kita tidak memusnahkan mereka, setidaknya kita harus membuat mereka kehilangan beberapa tentara di sini. Qin Fei Yang mengirimkan suaranya. Oke. Zao Tai Lai menjawab secara diam-diam. Suge Mingyang menekan kegembiraan di dalam hatinya dan menoleh ke arah Qin Fei Yang sambil tersenyum, Saudara Qin, kamu dapat memanggil jiwa pertarungan dan kinaga ungu emas sekarang untuk membuka segelnya. Qin Fei Yang bertanya, kamu hanya perlu memanggil jiwa pertarungan dan kinaga ungu emas. Suge Mingyang melambaikan tangannya dan kekuatan dewa palsu berwarna putih ke abu-abuan menerobos udara dan meledak ke arah patung batu itu. Berdengung. Tiba-tiba, seberkas cahaya ilahi ungu emas muncul di patung batu itu. Kekuatan dewa palsu Suge Mingyang diblokir oleh cahaya ilahi ungu emas dan tidak dapat mengenai patung batu itu. Cahaya ilahi ungu emas ini adalah lapisan film pelindung yang akan memblokir semua serangan kecuali jiwa pertarunganmu dan kinaga ungu emas. Kamu hanya perlu menggabungkan jiwa pertarungan dan kinaga ungu emas ke dalam gelabela patung batu dan patung batu itu akan runtuh. Saat patung batu itu runtuh, segelnya akan rusak. Kata Suge Mingyang. Darah naga ungu emas akan memanggil segelnya dan jiwa pertarungan serta kinaga ungu emas akan membuka segelnya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Nenek moyangnya sangat tahu cara bermain dan membuatnya menjadi rumit. Mengaum. Dengan raungan naga yang keras, jiwa naga ungu emas keluar dari tubuhnya. Kekuatan naga yang perkasa tiba-tiba menyelimuti area tersebut. Segera setelah. Qin Fei Yang mengangkat tangannya lagi dan gumpalan kinaga ungu emas muncul di ujung jari telunjuknya. Cepat. Suge Mingyang mendesak dengan tidak sabar. Siap-siap. Di benda luar angkasa ilahi. Mu Tianyang juga berteriak pada saat bersamaan. Kaisar berkata, tetapi kita masih belum tahu peti mati batu mana yang disegel oleh dewa langit. Yang di sebelah kiri. Kata Mu Tianyang. Bagaimana Anda tahu? Kaisar terkejut. Suge Mingyang sedang menatap peti mati batu di sebelah kanan. Kata Mu Tianyang. Itu benar. Aku juga menyadarinya. Target Suge Mingyang adalah peti batu di sebelah kanan. Kemudian tubuh dewa surga, tuanmu harus disegel di peti batu di sebelah kiri. Besiaplah. Setelah segelnya rusak, kami akan segera menyerang. Kata Mu Qing. Wang Yuan Shan, empat markuise surgawi dan kaisar saling memandang dan segera mulai bersiap secara diam-diam. Di luar. Qin Fei Yang menatap gelabela patung batu itu dan berkata, Zhao Tua, apakah kamu siap? N. Zhao Tai Lai menjawab secara diam-diam. Suara mendesing. Qin Fei Yang menarik napas dalam-dalam, dan Kinaga Ungu Emas di ujung jarinya tiba-tiba menerobos udara. Pada saat yang sama. Jiwa Naga Ungu Emas di langit juga mengeluarkan raungan naga yang memekatkan telinga dan bergegas menuju gelabela patung batu itu. Astaga. Kinaga Ungu Emas dan Jiwa Naga Ungu Emas hampir memasuki gelabela patung batu pada saat yang bersamaan. Cahaya ilahi Ungu Emas pada patung batu itu tidak menghentikan mereka sama sekali. Berdengung. Gelabela patung batu itu langsung bersinar terang. Retakan. Segera setelah. Retakan, dengan gelabela sebagai pusatnya, dengan cepat menyebar ke segala arah. Dalam waktu kurang dari tiga napas. Retakan menyebar ke seluruh patung batu seperti jaring laba-laba. Akhirnya. Diiringi suara yang keras, patung batu itu tiba-tiba hancur, berubah menjadi pecahan kerikil dan terjatuh. Itu juga terjadi pada saat ini. Suge Mingyang segera mengirim Yanwei ke dalam benda dewas pasial dan kemudian mengambil langkah maju. Dengan langkah misterius, dia bergegas menuju peti batu di sebelah kanan seperti kilat. Pada saat yang sama. Mu Tianyang muncul dan juga bergegas menuju peti mati batu di sebelah kiri tanpa mengucapkan sepatah katapun. N. Melihat Mu Tianyang tiba-tiba menyerang, ekspresi Suge Mingyang membeku sesaat sebelum dia berbalik untuk melihat Kinfei Yang. Jejak cibiran muncul di matanya. Jelas sekali. Dia sudah mengetahui pikiran Kinfei Yang. Namun, dia tidak berhenti atau memperhatikan Mu Tianyang dan terus bergegas menuju peti mati batu. Namun, saat mereka berdua hendak mencapai peti mati batu, kekuatan suci yang menakutkan meraung dan meledakkan kedua peti batu itu. Dengan dentuman keras, debu mengepul dan menutupi segala arah. Karena lengah, Suge Mingyang dan Mu Tianyang juga terlempar. Setelah diledakkan oleh kekuatan suci, kedua peti batu itu tidak pecah. Tutup peti matinya juga tidak terbuka. Namun, mereka terbang pada saat yang sama, bergantian kiri dan kanan dalam kehampaan, melewati lapisan debu dan asap, terbang kekejauhan dan menabrak pegunungan. Kedua peti mati batu itu awalnya persis sama. Setelah kekacauan seperti itu, mustahil untuk membedakan yang mana. Berengsek. Suge Mingyang dan Mu Tianyang menenangkan diri dan memandang Zhao Tai Lai dengan murung. Itu benar. Zhao Tai Lai lah yang meledakkan kedua peti batu itu. Mengapa kamu menatapku? Cepat temukan peti mati batumu. Zhao Tai Lai tertawa. Huh. Suge Mingyang dan Mu Tianyang mendengus dingin dan berubah menjadi aliran cahaya, terbang menuju pegunungan. Melihat ke belakang keduanya, mata Qin Fei yang berkedip. Meledakkan dua peti mati batu saja tidak cukup untuk membuat mereka berdua bertarung. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya dan dia menarik Tang Hai keluar. Apa masalahnya? Tang Hai mengerutkan kening. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan kekuatan dewa palsu terkondensasi menjadi sosok tua di kehampaan. Itu adalah pengajar kerajaan. Kamu menyamar sebagai pengajar kekaisaran dan segera pergi, rebut dua peti mati batu di hadapan mu Tianyang dan Suge Mingyang. Kata Qin Fei yang. Kemudian, Tang Hai bertanya. Qin Fei yang berkata, kalau begitu terserah kamu. Tang Hai berkata, kita hanya perlu membuat mereka bertarung, kan? Iya. Qin Fei yang mengangguk. Dipahami. Cahaya dingin melintas di mata Tang Hai, dan dia segera berbalik dan terbang ke dalam kehampaan, diam-diam terbang ke sana. Orang ini, dia bahkan tidak menyamar di depan kita. Zhao Tua, tahukah kamu seperti apa dia? Qin Fei yang bertanya dengan curiga. Aku tidak tahu. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di seluruh dunia kura-kura hitam yang pernah melihat penampilan aslinya. Aku juga penasaran. Kata Zhao Tai Lai. Apakah karena dia terlalu jelek dan takut membuat kita takut? Sepertinya kita harus memasang jebakan dan melepas topengnya untuk melihat seperti apa dia. Qin Fei yang tertawa. Membuat jebakan. Zhao Tai Lai sedikit terdiam. Membuat jebakan hanya untuk melihat seperti apa rupa Tang Hai. Itu agak berlebihan. Qin Fei yang berkata, kita akan membicarakannya nanti, ayo pergi dan lihat dulu. Zhao Tai Lai segera melambaikan tangannya, menggulung Qin Fei Yang, dan mengejar Mutian Yang dan Tang Hai. Setelah merenung sejenak, Zhao Tai Lai berkata dengan suara yang dalam, Tuan muda, jika mereka benar-benar bertarung nanti, itu mungkin akan menyebabkan pertempuran dewa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda harus bersiap terlebih dahulu. Sebelum memasuki situs dewa, saya sudah bersiap. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya, dan cahaya dingin yang menusuk melintas di matanya. Zhao Tai Lai menatap Qin Fei Yang dalam-dalam. Sepertinya dia terlalu khawatir. Tiba-tiba, Qin Fei Yang sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan kapak berkarat itu, menyerahkannya kepada Zhao Tai Lai, dan berkata sambil tersenyum, kapak ini untukmu. Jangan tertipu oleh penampilannya. Faktanya, ini adalah senjata dewa yang sangat menakutkan. Aku bahkan punya firasat bahwa itu tidak akan lebih buruk daripada belati pada Tang Hai. Terima kasih. Zhao Tai Lai mengambil kapak, ekspresinya penuh rasa terima kasih. Dia sudah melihat betapa menakutkannya kapak itu, jadi dia tidak hanya tidak meremehkannya, dia juga sangat menyukainya. Kembali ke Mutian Yang dan Su Ge Ming Yang. Saat ini, keduanya telah melintasi pegunungan. Di bawah pengaruh dua peti mati batu, gunung-gunung dan bumi dalam radius ratusan mil hancur. Di tengahnya, ada dua lubang besar sedalam ratusan kaki. 1732. Mutian Yang bertanya, apakah Anda melihat dengan jelas sarkofagus mana milik Anda? Zhao Tai Lai menyerang terlalu tiba-tiba, saya tidak menyadarinya sama sekali. Su Ge Ming Yang menggelengkan kepalanya. Mutian Yang berkata, kalau begitu mari kita masing-masing memilih satu dan membuka sarkofagus untuk mengonfirmasi. Jika itu bukan milik Anda, kami akan segera menukarnya. Kesepakatan. Tapi jangan main-main. Kata Su Ge Ming Yang. Jangan khawatir. Kami hanya mengambil apa yang kami perlukan. Kata Mutian Yang dan bergegas menuju salah satu sarkofagus. Tapi saat ini, seorang lelaki tua berambut putih muncul dan bergegas menuju sarkofagus seperti kilat. Pengajar kerajaan. Mutian Yang melihat lelaki tua itu dan langsung marah. Leluhur. Wajah Su Ge Ming Yang dipenuhi kegembiraan. Mutian Yang, jangan berpikir untuk mendapatkan salah satu dari dua sarkofagus ini. Imperial Preceptor mencibir dan bergegas ke depan sarkofagus. Dengan lambayan tangan lamanya, sarkofagus itu langsung menghilang. Kemudian, dia terbang menuju sarkofagus lainnya. Kamu mendekati kematian. Mutian Yang sangat marah dan bergegas menuju Su Ge Ming Yang. Mutian Yang, apa yang kamu lakukan? Su Ge Ming Yang kaget dan berteriak. Kamu yang memulainya duluan. Mutian Yang meraung dan melayangkan pukulan ke arah Su Ge Ming Yang. Wajah Su Ge Ming Yang menjadi gelap dan dia melemparkan telapak tangannya. Kekuatan Dewa Palsu diluncurkan. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertemu dalam sekejap. Keduanya dikirim terbang pada saat bersamaan. Su Ge Ming Yang memuntahkan darah. Tubuh Divine Sense Mutian Yang juga berada di ambang kehancuran. Meskipun kekuatan Dewa Palsu Su Ge Ming Yang memiliki keunggulan bawaan, Mutian Yang hendak memadatkan jiwa ilahinya. Sebagai Dewa Perang, kekuatannya secara alami tidak sebanding dengan Dewa Palsu biasa. Kecakapan bertarung keduanya bisa dianggap berimbang. Su Ge Ming Yang menyeka darah dari sudut mulutnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat Mutian Yang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Saya tidak tahu leluhur ada di dekat sini. Itu juga terjadi pada saat ini. Pengajar istana menyingkirkan sarkofagus lainnya. Dia memandang Su Ge Ming Yang dan berteriak, Orang tua ini telah menjadi Dewa Perang. Mengapa saya harus takut padanya? Itu benar. Su Ge Ming Yang tertegun sejenak sebelum dia mengangguk dan tersenyum. Bagus, bagus, bagus. Kalian luar biasa. Mutian Yang sangat marah hingga dia tertawa. Wang Yuan Shan, empat penguasa ilahi, dan kaisar muncul di sampingnya dalam sekejap. Mutian Yang menoleh untuk melihat kaisar penguasa kerajaan matahari surgawi dari dunia kura-kura hitam dan berkata, Mu Nan Feng, aku serahkan pengajar kerajaan kepadamu. Kamu harus merebut kembali tubuh Dewa Saudara Keduaku. Serahkan padaku. Mu Nan Feng mengangguk. Sisanya, ikuti aku untuk mengalahkan Su Ge Ming Yang. Mutian Yang meraung lagi. Iya. Wang Yuan Shan dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Mereka kemudian mengikuti Mutian Yang dan menyerang Su Ge Ming Yang. Pada saat yang sama, Mu Nan Feng menatap pengajar kekaisaran dengan niat membunuh di matanya dan berkata, Bukan hanya kamu saja yang menjadi Dewa Perang. Apakah begitu? Pengajar kekaisaran mencibir. Ledakan. Tubuh kaisar Lord bergetar dan aura ilahi yang menakutkan meledak. Itu adalah aura ilahi yang murni. Dia benar-benar seorang Dewa Perang. Pengajar kekaisaran terkejut. Su Ge Feng Tian mengangkat alisnya dan mengingatkan, Leluhur, berhati-hatilah. Dia adalah kaisar kerajaan matahari surgawi di dunia kura-kura hitam. Jangan remehkan dia. Tempat seperti apa dunia kura-kura hitam itu? Imperial Preceptor tertegun dan bertanya dengan curiga. Sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Kata Su Ge Ming Yang. Dia kemudian berbalik dan melihat ke arah Mutian Yang dan yang lainnya. Baiklah. Katakan padaku pelan-pelan setelah kita mengurus mereka. Dengan itu, pengajar kekaisaran berteriak, Qin Fei Yang masih di belakang kita. Jangan buang waktu dan akhiri ini secepatnya. Iya. Su Ge Ming Yang menganggup dan mengangkat kepalanya untuk melihat Mutian Yang dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, Dasar orang bodoh yang ceroboh. Mengaum. Seekor naga tulang besar membubung ke langit. Kemampuan ilahi bawaan, diaktifkan secara instan. Budidaya Wang Yuan Shen dan yang lainnya segera anjlok. Kaisar Perang Bintang Sembilan Alam Puncak. Kaisar Perang Bintang Sembilan. Kaisar Perang Bintang Delapan. Kaisar Perang Bintang Tujuh. Apa? Beberapa dari mereka menjadi pucat karena ketakutan. Tanpa ragu, mereka segera berbalik dan lari. Jika budidaya mereka sama, meskipun kekuatan Dewa Palsu Su Ge Ming Yang memiliki keunggulan bawaan, mereka percaya diri dalam bertarung. Namun, budidaya mereka secara langsung ditekan ke Kaisar Perang Bintang Tujuh. Tidak mungkin mereka bisa terus berjuang. Bahkan Mutian Yang tidak punya pilihan selain mundur. Su Ge Ming Yang memandang keempat penguasa ilahi dan mencibir, Tuan Ilahi, Kan. Aku akan membunuhmu dulu. Segera setelah dia selesai berbicara. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mendarat di belakang salah satu penguasa ilahi. Dengan sebuah tamparan, kekuatan Dewa Palsu berwarna putih ke abu-abuan menyembur keluar, mengandung aura penghancur. Ah! Tanpa kekuatan untuk melawan, tubuh Divine Overlord hancur berkeping-keping di tempat. Darah berceceran di mana-mana. Iya. Dia menyingkirkannya begitu cepat. Pada saat ini, Qin Fei Yang dan Zhao Tai Lai, yang bergegas mendekat, terkejut saat melihat pemandangan ini. Kecepatan ini agak di luar imajinasi. Aura Perang Dewa. Qin Fei Yang tercengang. Dia menoleh untuk melihat ke arah Munan Feng dan berkata dengan terkejut, dia benar-benar telah menerobos ke alam Dewa Perang. Itu tidak aneh. Di alam kura-kura hitam, budidayanya telah mencapai tahap 10. Setelah jejak iblis dihilangkan, dia secara alami akan menerobos ke alam Dewa Perang sepertiku. Kata Zhao Tai Lai. Qin Fei Yang menganggup menyadari dan berkata sambil tersenyum, saya hampir melupakan orang ini. Kemudian, dia menatap Wang Yuan Shan lagi, niat membunuh di matanya tidak tersamar. Oh tidak, Qin Fei Yang juga ada di sini. Wang Yuan Shan merasakan niat membunuh yang mengejutkan. Ketika dia menoleh dan melihat Qin Fei Yang tidak jauh, ekspresinya berubah drastis. Suge Ming Yang hendak membunuh penguasa ilahi lainnya, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Wang Yuan Shan, dia mengerutkan kening dan berteriak, leluhur, ayo mundur dulu. Grandmaster Kekaisaran segera menatap Qin Fei Yang dengan niat membunuh di matanya. Ledakan. Pada saat yang sama. Ketajaman yang mengejutkan keluar dari tubuh Mu Tian Yang. Dia menatap Suge Ming Yang dengan tatapan sinis, dan berkata, kamu membunuh anak buah raja ini, dan kamu masih ingin mundur begitu saja. Apakah menurut Anda itu mungkin? Suge Ming Yang berkata dengan marah, jika kita terus bertarung seperti ini, itu hanya akan menguntungkan Qin Fei Yang. Dia mungkin tidak bisa memanfaatkan kita. Mu Tian Yang melambaikan tangannya dan bilah darah itu segera muncul. Ketajamannya merobek langit dan membelah bumi. Pada saat yang sama, ia membawa bau busuk yang memuakkan. Surga menentang artefak ilahi. Murid Suge Ming Yang mengerut. Qin Fei Yang melirik Suge Ming Yang dan Mu Tian Yang, lalu melirik ke Master Kekaisaran, dan tertawa, Tang Tua ini melakukannya dengan baik. Bagi Tang Hai, ini sangat mudah. Pikir Zhao Tai Lai. Itu benar. Grandmaster Kekaisaran di depan semua orang bukanlah Grandmaster Kekaisaran yang sebenarnya, tapi Tang Hai. Bangun. Mu Tian Yang meraung marah. Rasa ilahinya mengalir ke dalam pedang darah itu. Dentang. Bilah darah itu bergetar di udara saat kekuatan sucinya mengalir menuju kemampuan ilahi Suge Ming Yang. Yang paling. Tiba-tiba. Diiringi dengan suara yang memekakkan telinga, kemampuan ilahi Suge Ming Yang akhirnya runtuh. Di antara tiga penguasa ilahi, budidaya Wang Yuan Shen dikembalikan ke alam dewa palsu. Membunuh. Keempat penguasa ilahi meraung saat mereka menggunakan seni ilahi terkuat mereka dan menyerang Suge Ming Yang dengan aura pembunuh. Suge Ming Yang mengerutkan kening. Jiwa pertarungan naga tulang menukik ke bawah dan menabrak empat seni ilahi agung. Gemuruh. Yang paling. Gunung-gunung dan bumi hancur dan tenggelam. Keempat seni ilahi meledak di udara saat aura destruktif meraung ke segala arah. Jiwa pertarungan Suge Ming Yang juga hancur pada saat yang bersamaan. Dia mundur ketika darah mengalir dari sudut mulutnya dan wajahnya menjadi pucat. Namun, sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, bila darah itu menghancurkan langit dan menyerbu ke arahnya. Suge Ming Yang dengan cepat menghindar ke samping. Bila darah itu menyapu wajahnya, meninggalkan luka dalam di wajahnya. Beraninya kamu menyakitiku. Suge Ming Yang menyentuh luka di wajahnya dan melihat darah di ujung jarinya. Aura menakutkan perlahan-lahan muncul. Ini tidak bisa dimaafkan. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan menatap Mutian Yang sambil mengucapkan kata demi kata, aku akan membuatmu membayar. Seni membunuh enam kata, seni beberapa kata. Suge Ming Yang meraung sambil melambaikan tangannya. Cahaya yang mengejutkan menyapu dan menebas ke arah Mutian Yang seolah-olah telah berteleportasi. Tubuh Divine Sense Mutian Yang segera terbelah menjadi dua dan beberapa ratus helai Divine Sense dihancurkan oleh cahaya. Seni membunuh enam kata. Seni ilahi macam apa ini? Bahkan leluhur iblis pun tidak memiliki seni ilahi seperti itu. Mutian Yang terkejut. Kekuatan Severwot Art telah melampaui Divine Art tingkat tinggi. Dia segera melihat ke arah Wang Yuan Shan dan tiga lainnya dan berteriak, datanglah segera dan hidupkan kembali pedang darah itu bersamaku. Mereka berempat dengan cepat bergegas ke sisi Mutian Yang. Bilah darah itu juga melesat melintasi langit dan melayang di atas kepala Mutian Yang. Wang Yuan Shan dan tiga orang lainnya saling memandang saat kekuatan dewa palsu mereka melonjak dan memasuki pedang darah. Dengan tambahan Wang Yuan Shan dan tiga lainnya, ketajaman pedang darah menjadi semakin menakutkan. Zhao Tai Lai melirik Wang Yuan Shan dan berkata, Tuan Muda, tampaknya Wang Yuan Shan memang di bawah kendali Mutian Yang. Tidak ada keraguan tentang itu. Kata Qin Fei Yang. Zhao Tai Lai bertanya, Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Qin Fei Yang mentransmisikan suaranya, Bunuh Tang Hai. Bunuh Tang Hai. Zhao Tai Lai tercengang. Berpura-pura membunuh Tang Hai dan membiarkan kaisar ke kaisaran ceroboh, lalu berikan dia pukulan fatal. Kita bisa mengampuni Mutian Yang, tapi orang ini harus mati. Pikir Qin Fei Yang. Mengapa kita harus membunuh Munan Feng? Zhao Tai Lai bingung. Dibandingkan dengan Munan Feng, Mutian Yang adalah ancaman yang lebih besar. Jadi namanya Munan Feng. Mutian Yang memiliki artefak ilahi yang menantang surga. Tidak mudah untuk membunuhnya, tetapi Munan Feng mudah untuk ditangani. Bagaimanapun, Munan Feng adalah dewa perang. Jika kita tidak menyingkirkannya sekarang, dia dan Mutian Yang pasti akan menimbulkan banyak masalah bagi kita ketika mereka kembali ke Qin besar. Pikir Qin Fei Yang. Jadi begitu. Zhao Tai Lai menganggupkan kepalanya menyadari. Astaga. Di saat berikutnya, dia berteleportasi dan bergegas menuju Munan Feng dan Tang Hai. Leluhur, hati-hati. Munan Feng, hati-hati. Melihat ini. Ekspresi Zuge Ming Yang dan Mutian Yang berubah. Mereka buru-buru mengingatkan Munan Feng dan Tang Hai, mata mereka tertuju pada Zhao Tai Lai. Munan Feng dan Tang Hai juga cukup gugup saat ini. Karena keikut sertaan Zhao Tai Lai akan merusak keseimbangan di sini. Tentu saja. Tang Hai hanya berpura-pura. Secepatnya. Zhao Tai Lai bergegas ke sisi Munan Feng. Munan Feng mengira Zhao Tai Lai akan menyerangnya lebih dulu dan siap melawan. Namun, Zhao Tai Lai melewatinya tanpa menoleh ke belakang dan berteriak, ikutlah denganku untuk membunuh guru istana. Munan Feng tertegun dan langsung sangat gembira. Dia segera berteleportasi dan mengikuti di belakang Zhao Tai Lai, menyerbu ke arah guru kerajaan dengan niat membunuh. Namun, dia tidak lengah terhadap Zhao Tai Lai. Karena kekaisaran Tianyang dan Qin Fei yang tidak membentuk aliansi, dalam situasi seperti ini, perubahan dapat terjadi kapan saja. 1733 Apa maksudmu? Tang Hai tercengang. Zhao Tai Lai, bajingan ini, benar-benar menyerangnya. Tang Hai dengan cepat mulai mundur dan mengirimkan suaranya, Bajingan, ini aku. Aku tahu itu kamu. Zhao Tai Lai diam-diam berkata. Lalu kenapa kamu membunuhku? Tang Hai berkata dengan marah. Mata Zhao Tai Lai memancarkan sedikit ejekan saat dia diam-diam berkata, Ini adalah perintah Tuan Muda, saya hanya bisa mematuhinya. Apa? Tuan Muda memintamu untuk membunuhku. Tang Hai sangat marah. Itu benar. Zhao Tai Lai mengirimkan suaranya. Tang Hai melirikin V yang dikejauhan dan diam-diam berkata dengan marah, Kenapa? Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Tuan Muda berkata bahwa kamu sedikit tidak bisa diandalkan. Menurutku perkataan Tuan Muda masuk akal. Pria yang tidak berani menunjukkan wajah aslinya jelas bukan orang baik. Kata Zhao Tai Lai. Apa-apaan? Hanya karena ini. Tang Hai sangat tertekan. Iya. Jangan melakukan perjuangan yang sia-sia. Kamu tahu apa yang Tuan Muda mampu lakukan. Jika dia ingin membunuhmu, tidak ada gunanya bahkan jika kamu bersembunyi di langit. Zhao Tai Lai diam-diam berkata. Bajingan. Karena kamu tidak berperasaan, jangan salahkan aku karena bersikap tidak adil. Saya akan segera memberitahu Suge Mingyang dan yang lainnya tentang identitas saya. Tang Hai berkata dengan marah. Oh tidak. Ini terlalu banyak. Hati Zhao Tai Lai bergetar ketika dia buru-buru berkata. Jangan impulsif. Saya hanya bercanda dengan Anda. Mengapa menurut Anda Tuan Muda tidak akan membunuh Anda karena alasan ini? Bercanda. Tang Hai tertegun dan langsung marah. Dia diam-diam berteriak, apakah ini waktunya bercanda? Alih-alih mundur, dia malah bergegas menuju Zhao Tai Lai. Jangan gunakan kekuatan sucimu. Suge Mingyang mengenal pengajar negara dengan baik. Jika dia melihat bahwa kekuatan sucimu berbeda dari pengajar negara, dia pasti akan mengetahui bahwa kamu adalah seorang penipu ulung. Zhao Tai Lai berkata dengan tergesa-gesa. Omong kosong. Apakah aku ingin kamu mengingatkanku tentang hal sederhana seperti itu? Apa rencana Tuan Muda? Tang Hai sangat marah dan melayangkan pukulan ke arah Zhao Tai Lai. Bunuh Munan Feng. Bunuh dia dalam satu pukulan. Zhao Tai Lai berpikir dalam hati sambil melayangkan pukulan ke arah Tang Hai dengan sekuat tenaga. Dia tidak menggunakan kekuatan suci apapun, tapi mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka yang tidak mengetahuinya akan berpikir bahwa mereka memiliki semacam pertumpahan darah. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan. Keduanya memuntahkan setegup darah pada saat bersamaan dan dikirim terbang. Zhao Tai Lai berteriak, Ini kesempatanmu. Munan Feng, cepat. Aku tidak perlu kamu mengingatkanku. Aku tahu. Cahaya dingin berkedip di mata Munan Feng saat dia berteleportasi di depan Tang Hai dan membanting telapak tangannya ke dada Tang Hai. Kekuatan kuasa divinitinya melonjak saat dia meraung, pergilah ke neraka. Setelah Zhao Tai menstabilkan tubuhnya, dia segera bergegas membunuh. Munan Feng mengira Zhao Tai Lai akan membantu membunuh Tang Hai dan sedikit lengah. Inilah yang diinginkan Zhao Tai Lai. Saat telapak tangan Munan Feng mendarat di dada Tang Hai, Zhao Tai Lai tiba di samping Munan Feng. Kapak berkarat itu muncul dalam sekejap. Dia mengambil kapak dan menatap langsung ke kepala Munan Feng. Perasaan bahaya yang mematikan menyelimuti Munan Feng. Langsung. Dia merasakan ada sesuatu yang salah. Tapi sudah terlambat baginya untuk menyadarinya sekarang. Kapaknya jatuh. Meski berkarat, ujungnya sangat menakutkan. Ah! Diiringi teriakan ketakutan, kepala Munan Feng langsung terpenggal. Darah muncrat beberapa meter jauhnya dan mewarnai kekosongan itu menjadi merah. Targetnya sebenarnya adalah Munan Feng. Mu Tianyang, Wang Yuan Shan, tiga Markui Seilahi, dan Zuge Ming yang tercengang saat melihat kejadian tak terduga ini. Pertama. Mereka semua mengira target Zhao Tai Lai adalah guru nasional. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa ini hanyalah pertunjukan yang dibawakan oleh Zhao Tai Lai. Bagus sekali. Qin Fei yang bergumam. Zhao Tai Lai memandang Munan Feng yang terjatuh dan dalam keadaan linglung saat ini. Aku benar-benar membunuh Dewa Perang. Meskipun dialah yang memenggal kepala Munan Feng, dia masih belum terbiasa dengan adegan ini. Karena ini pertama kalinya dalam hidupnya dia membunuh Dewa Perang. Tang Hai melirik tubuh Munan Feng dan memandang Zhao Tai Lai. Dia mentransmisikan suaranya, apakah rasanya enak? Bagus sangat bagus. Ini adalah perasaan yang sangat berbeda dengan membunuh Dewa Palsu, kata Zhang Xuan. Zhao Tai Lai diam-diam berkata, lengannya yang memegang kapak gemetar. Ini bukan rasa takut. Sungguh menyenangkan. Nikmatilah dengan baik. Lagi pula, ketika kamu membunuh lebih banyak lagi di masa depan, kamu tidak akan merasa seperti ini lagi. Tang Hai berbisik kepada Zhao Tai saat dia bergegas menuju Zhao Tai Lai dengan agresif. Masih ingin bertarung. Zhao Tai Lai tercengang. Tang Hai diam-diam berkata, tentu saja, saya harus mengadakan pertunjukan. Bang. Bang. Keduanya segera terlibat dalam pertarungan sengit di kehampaan. Namun, meski terlihat garang, namun keduanya tidak mengalami luka fatal. Qin Fei Yang, kamu bajingan sialan, apa gunanya kamu membunuh Munan Feng? Saat ini, Mu Tianyang juga kembali sadar dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Tidak peduli apa, pengajar negara dan Su Ge Ming Yang juga orang-orang dari Qin besar. Jika saya ingin berurusan dengan seseorang, saya pasti akan berurusan dengan Anda terlebih dahulu. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Saudara Qin memang orang yang berakal sehat. Su Ge Ming Yang tertawa. Qin Fei Yang maju selangkah dan mendarat di belakang Mu Tianyang. Dia memandang Su Ge Ming Yang dan berkata, saya akan menahan Mu Tianyang. Jagalah tiga markuise ilahi dan Wang Yuan Shan. Su Ge Ming Yang melirik Wang Yuan Shan dan tiga lainnya dan mencibir. Selama kita tidak memiliki artefak ilahi yang menentang surga, membunuh mereka semudah membunuh anjing. Tapi sebelum itu, bisakah kamu meminta Zhao Tai Lai untuk berhenti? Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Apakah kamu tidak tahu bahwa dengan kekuatan kita, tidak mungkin membunuh Mu Tianyang? Su Ge Ming Yang berkata dengan marah. Tentu saja saya tahu. Kata Qin Fei Yang. Lalu kenapa kamu melakukan ini? Jika Zhao Tai Lai berhenti bertarung dengan leluhur dan datang untuk membantu kita, bahkan jika Mu Tianyang bersembunyi di artefak ilahi, kita masih dapat dengan mudah merawatnya. Su Ge Ming Yang berteriak. Apa menurutmu aku tidak tahu seperti apa leluhurmu? Jika dia benar-benar datang, dia mungkin akan menusukku dari belakang. Jadi demi alasan keamanan, biarkan Zhao Tai Lai bermain dengannya di sana. Qin Fei Yang mencibir dan melambaikan tangannya. Kastil Kuno muncul. Ledakan. Kekuatan ketiga Dewa Palsu melonjak, dan Kastil Kuno segera melepaskan kekuatan penghancur dunia. Dia tidak menyanyiakan kata-kata lagi dengan Su Ge Ming Yang. Dia meraih Kastil Kuno dan melemparkannya ke pedang darah. Bajingan. Su Ge Ming Yang mengutup dan juga memandang Wang Yuan Shan dan tiga lainnya. Qin Fei Yang, kamu memaksaku melakukan ini. Mu Tianyang tertawa dengan marah. Dia mengendalikan bilah darahnya dan tanpa rasa takut menebas ke arah Kastil Kuno. Dia kemudian berteriak pada Wang Yuan Shan dan tiga lainnya. Kalian berempat, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Kamu harus membunuh Su Ge Ming Yang untukku. Apa? Mereka berempat menjadi pucat. Mereka mengira Mu Tianyang akan memilih mundur saat menghadapi Su Ge Ming Yang dan Qin Fei Yang. Bahkan jika dia tidak mundur, dia akan mengirim mereka ke artefak ilahi terlebih dahulu. Bagaimanapun, mereka bukanlah tandingan Su Ge Ming Yang. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Mu Tianyang tidak hanya tidak melakukan itu, tetapi dia juga meminta mereka untuk membunuh Su Ge Ming Yang. Apa bedanya ini dengan meminta mereka mati? Mereka pun merasa dirugikan. Tidak peduli apapun, mereka adalah semi divinitas veteran, namun mereka sebenarnya sangat takut pada Junior. Mu Tianyang melirik keempatnya dan berkata-kata demi kata, bunuh dia bahkan jika kamu harus menghancurkan diri sendiri. Penghancuran diri. Mereka berempat gemetar. Kamu tidak mau pergi. Kalau begitu aku akan melumpuhkanmu sekarang. Lagi pula, kamu hanya sekumpulan sampah, aku tidak membutuhkanmu. Wajah Mu Tianyang menjadi sangat ganas. Mereka berempat tiba-tiba gemetar dan berteriak, Su Ge Ming Yang, ikut kami jika kamu punya nyali. Mereka berempat langsung kabur. Sekelompok sampah, beraninya kamu meneriakiku. Su Ge Ming Yang dengan tenang mengejar mereka, wajahnya penuh penghinaan. Wang Yuan Shan kembali menatap Su Ge Ming Yang dan berkata, Tiga penguasa ilahi, apakah Anda punya ide? Kekuatan dewa palsu Su Ge Ming Yang memang aneh, tapi kita bisa menolaknya jika kita bekerja sama. Satu-satunya hal yang kami khawatirkan adalah jiwa perangnya. Ya, bakat jiwa perangnya terlalu menakutkan. Begitu bakat itu menguasai kita, kita pasti akan mati. Kata ketiga Tuan Ilahi, mata mereka penuh kewaspadaan. Wang Yuan Shan berkata, Tetapi Mutian Yang berkata bahwa kita harus membunuhnya. Hanya ada satu cara. Kata salah satu Tuan Ilahi. Ke arah mana? Mereka bertiga menoleh untuk melihatnya. Dewa penguasa berkata, Meskipun kemampuan ilahi bawaan Su Ge Ming Yang menakutkan, namun dibatasi oleh jarak. Selama kita tidak melawannya dalam pertempuran jarak dekat dan menjaga jarak tertentu, kemampuan ilahi bawaannya tidak akan memengaruhi kita. Mata Wang Yuan Shan berbinar dan berkata, Itu benar, gunakan seni ilahi untuk melemahkannya. Tingkat kultivasi kita tidak lebih lemah dari miliknya, kita bisa melemahkannya. Ayo lakukan itu. Ketiga Tuan Ilahi itu mengangguk. Dalam sekejap mata. Dentang. Kastil Kuno dan Pedang Darah, dua artefak ilahi yang menentang surga, akhirnya bentrok. Saat mereka bertemu, percikan api yang menyilaukan muncul. Aura destruktifnya menghancurkan bumi, menghancurkan kehampaan sejauh ribuan mil. Untungnya, Wang Yuan Shan dan tiga lainnya memiliki pandangan ke depan dan tidak bertarung dengan Su Ge Ming Yang. Kalau tidak, auranya saja sudah cukup untuk melukai mereka. Tuan Muda dan Mutian Yang akhirnya akan bertarung. Zao Tai Lai menoleh untuk melihat Kin Fei Yang dan bergumam. Jangan lihat ke sana, lawanmu adalah aku. Tang Hai mengangkat alisnya. Lawan, kami hanya melakukan suatu tindakan. Zao Tai Lai memutar matanya. Meskipun itu hanya akting, aku ingin melihat siapa di antara kita yang merupakan prajurit nomor satu Tuan Muda. Kata Tang Hai. Apa maksudmu? Kamu benar-benar ingin bertarung denganku. Zao Tai Lai tertegun dan mengerutkan kening. Kamu tidak berani. Tang Hai memandangnya dengan provokatif. Lelucon yang luar biasa. Di dunia ini, apakah ada sesuatu yang saya, Zao Tai Lai, tidak berani lakukan. Tapi sebelum kita bertarung, bolehkah aku bertanya padamu? Pikir Zao Tai Lai. Pertanyaan apa? Tang Hai curiga. Zao Tai Lai berkata, benarkah seperti yang dikatakan Tuan Muda? Apakah karena kamu terlalu jelek sehingga kamu tidak berani menunjukkan wajah aslimu? Aku jelek. Tang Hai tertegun dan berkata, apakah Anda yakin ini yang dikatakan Tuan Muda? Ya, itulah yang Tuan Muda duga. Zao Tai Lai terkekeh. Betapa membosankan. Tang Hai mendengus dan menatap Zao Tai Lai, berkata, hentikan omong kosong, ayolah. Untuk gelar prajurit nomor satu, aku tidak akan kalah darimu. Zao Tai Lai tersenyum bangga. Bang. Keduanya terus bertabrakan dalam kehampaan, menyebabkan kehampaan tersebut runtuh dan bahkan langit dan bumi kehilangan warnanya. Melihat situasinya, mereka tidak melakukan tindakan apapun. Kekuatan yang terkandung dalam setiap pukulan mereka cukup untuk melukai pihak lain secara serius. Meskipun mereka tidak menggunakan kekuatan Dewa Palsu, keterampilan ilahi, atau jiwa pertarungan, pertempuran mereka lebih seru daripada pertempuran antara Qin Fei Yang dan Mutian Yang. 1734. Di sisi lain, pertarungan antara Zuge Mingyang dan Wang Yuan Shan serta tiga lainnya juga telah dimulai. Sesuai rencana, mereka berempat menjaga jarak aman dari Zuge Mingyang. Ketika Zuge Mingyang maju, mereka mundur. Ketika Zuge Mingyang mundur, mereka maju. Mereka menggunakan seni ilahi dan jiwa pertarungan mereka untuk berperang melawan Zuge Mingyang. Jangan katakan cara bertarung ini cukup efektif. Zuge Mingyang berada dalam kondisi pertahanan pasif. Meskipun kekuatan ilahi miliknya juga dapat melemahkan kekuatan seni ilahi dan jiwa pertarungannya, dia tidak berani menggunakannya dengan santai dalam perang gesekan. Karena kekuatan ilahi berasal dari jiwa pejuang. Jiwa pertarungan tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama dan pada akhirnya akan habis. Hal yang sama berlaku untuk kekuatan ilahi. Oleh karena itu, dia harus menyelamatkan mereka untuk saat kritis. Akibatnya, Zuge Mingyang berada dalam situasi yang sangat suram. Dia memiliki kemampuan untuk membunuh mereka berempat dalam hitungan detik, tapi dia harus melemahkan mereka secara perlahan. Dentang Dentang Pertarungan antara Kinfei Yang dan Mutian Yang juga telah mencapai klimaksnya. Dua artefak yang menentang surga bertabrakan satu sama lain di bawah kendali keduanya. Gunung-gunung dan sungai-sungai hancur dan bumi tenggelam. Mutian Yang sangat marah. Tubuh ilahi Mutian Jun telah dicuri. Seorang dewa ilahi terbunuh. Munan Feng, dewa perang, juga dibunuh oleh Zhao Tai Lai. Itu adalah kerugian besar. Faktanya, Mutian Yang bisa saja lolos. Namun harga dirinya tidak mengizinkannya melakukan hal itu. Terlebih lagi, tubuh ilahi Mutian Jun masih berada di tangan Tang Hai. Dengan kata lain, bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia harus mengambil kembali tubuh ilahi Mutian Jun terlebih dahulu. Saat kekuatan dewa palsu dan rasa ilahi terus mengalir, kekuatan kedua senjata ilahi menjadi semakin menakutkan. Mutian Yang mencibir. Kamu hanyalah dewa palsu. Terlalu sulit bagimu untuk memulihkan senjata ilahi. Bahkan jika kamu memiliki tiga jenis kekuatan dewa palsu, kamu tidak dapat mengalahkanku. Menyerahlah. Situasimu lebih buruk daripada situasiku. Bahkan jika energi kuasi keilahian habis, ia masih dapat pulih dalam waktu singkat. Adapun kesadaran ilahi yang telah kamu konsumsi, jika kamu ingin pulih, heh. Qin Fei Yang menyeringai. Arti dibalik kata-katanya sudah jelas. Dia tidak takut membuang waktu. Hati Mutian Yang tenggelam. Inilah yang dia pikirkan. Sangat mudah baginya untuk memulihkan energi kuasi divinitasnya, namun akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengumpulkan bahkan sepotong persepsi spiritualnya. Dia tidak bisa membuang waktu. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak mengambil kembali tubuh dewa Mutian Jun, dia pasti akan dibunuh oleh guru besar. Faktanya, dia tidak pernah ingin menghadapi Qin Fei Yang secara langsung. Karena Qin Fei Yang juga memiliki artefak yang menentang surga, jika mereka benar-benar bertarung, itu pasti akan menjadi situasi di mana kedua belah pihak akan menderita. Itulah sebabnya dia berencana untuk merebut tubuh dewa Mutian Jun dan segera mundur. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa guru kerajaan akan muncul di tengah jalan. Yang lebih tidak terduga adalah Qin Fei Yang benar-benar bekerja sama dengan Su Ge Ming Yang. Situasi seperti ini sangat tidak menguntungkan baginya. Dan untuk membalikkan situasi ini, satu-satunya cara adalah dengan memutuskan aliansi antara Qin Fei Yang dan Su Ge Ming Yang. Tapi bagaimana dia bisa memutuskan aliansi di antara mereka berdua? Benar. Leluhur iblis. Orang ini adalah sumbu terbaik. Mata Mutian Yang berbinar, sambil mengendalikan pedang berdarah untuk bertarung dengan kastil, dia berkata, berapa banyak yang kamu ketahui tentang leluhur iblis. Qin Fei Yang terkejut dan berpikir, saya hanya mendengar rumor tentang dia. Lalu, tahukah kamu bagaimana dia meninggal? Mu Tian Yang bertanya. Dikatakan bahwa dia terbunuh oleh jebakan yang dibuat oleh dua dewa perang. Qin Fei Yang sedikit mengernyit. Dia tidak mengerti mengapa Mu Tian Yang tiba-tiba menyebut leluhur iblis. Lalu tahukah kamu siapa kedua dewa perang itu? Mu Tian Yang bertanya lagi. Aku tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Mu Tian Yang berkata, aku akan memberitahumu sekarang. Kedua dewa perang itu adalah leluhurku dan leluhurmu. Apa? Tatapan Qin Fei Yang bergetar. Jawaban ini terlalu mengejutkan. Leluhur iblis sebenarnya dibunuh oleh leluhur dan Mu Tian Yang. Saat itu, ketika kekaisaran Tian Yang saya menguasai pegunungan dan sungai dan berada di puncak kejayaannya, leluhur iblis tiba-tiba muncul. Pada saat itu, dia menimbulkan masalah dan melakukan segala jenis kejahatan, membunuh banyak makhluk hidup. Sebagai kaisar kekaisaran Tian Yang pada saat itu, saya tentu saja tidak bisa berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Setelah menemukan sarang leluhur iblis, aku segera memimpin puluhan Markis bela diri dari kekaisaran Tian Yang dan menyerang sarang leluhur iblis. Tetapi, pada saat ini, di antara alismu Tian Yang muncul ekspresi menyakitkan. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan bertanya, sarang leluhur iblis ada di laut reinkarnasi. Itu benar. Sarangnya berada di bagian terdalam laut reinkarnasi. Pada saat itu, lusinan Marsial Markis yang kubawa semuanya adalah eksistensi tingkat dewasemu. Awalnya, saya sangat percaya diri dan berpikir bahwa dengan kekuatan ini, saya pasti bisa menyingkirkan leluhur iblis. Tetapi ketika pertempuran terjadi, saya menyadari bahwa saya salah. Kekuatan leluhur iblis dan naga iblis benar-benar di luar imajinasi. Lusinan Marsial Markis langsung dimusnahkan, tidak ada satupun yang tersisa. Saat itu, aku sudah melangkah ke alam dewa perang, namun pada akhirnya, aku masih bisa melarikan diri dengan bantuan pedang darah. Mutian Yang berkata dengan suara yang dalam. Sangat kuat. Pikiran Qin Fei Yang bergetar. Bahkan Mutian Yang, yang memiliki artefak dewa yang menentang surga dan telah melangkah ke alam dewa perang, hanya bisa melarikan diri. Qin Fei Yang bertanya, lalu bagaimana dengan leluhurku saat itu? Saat itu, leluhurmu telah bangkit, dan kekuatannya setara dengan milikku. Tetapi pada saat itu, perang antara dia dan saya belum sepenuhnya meletus. Saat itu, ketika aku gagal melenyapkan leluhur iblis, aku melarikan diri dari laut reinkarnasi. Tetapi karena kerugiannya terlalu besar, banyak tetua dan menteri di istana kekaisaran yang tidak puas dengan saya, dan fondasi kerajaan langit dan bumi perlahan mulai berguncang. Pada saat itulah aku memikirkan leluhurmu. Sejujurnya, pada saat itu, leluhurmu dan aku sama seperti kamu dan Mu Qing di masa lalu. Kata Mutian Yang. Aku dan Mu Qing. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Ya, baik musuh maupun teman. Saya ingat dengan jelas ketika saya menemukan leluhur Anda dan memberitahu dia tentang situasi leluhur iblis, dia tidak mengatakan apapun dan bergabung dengan saya untuk memasuki laut reinkarnasi. Saat itu, saudara laki-laki kedua saya, Mu Tian Jun, juga ikut bersama kami. Kata Mutian Yang. Ini tidak melebihi ekspektasi saya. Dengan kepribadian leluhurku, dia pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Kata Qin Fei Yang. Ya, nenek moyangmu adalah orang yang paling aku benci dalam hidupku, tapi juga orang yang paling aku kagumi. Mutian Yang menghela nafas dalam-dalam dan berkata, nenek moyangmu, saudara laki-lakiku yang kedua, dan aku memasuki laut reinkarnasi. Setelah beberapa diskusi, kami memasang jebakan pembunuhan. Perangkap pembunuhan macam apa? Qin Fei Yang bertanya. Dentang. Pedang berdarah dan kastil kuno masih bertarung, langit runtuh dan bumi retak, seolah hari kiamat telah tiba. Mutian Yang menatap pedang berdarah itu, seolah dia tenggelam dalam ingatannya. Setelah beberapa lama, dia mengirimkan suaranya, saudara laki-laki kedua saya adalah inti dari rencana pembunuhan ini. Mu Tian Jun. Qin Fei Yang bertanya. Ya, langkah pertama yang dilakukan kakak keduaku adalah memancing tunggangan leluhur iblis, naga iblis. Karena kekuatan naga iblis hampir setara dengan leluhur iblis, jika kita tidak memisahkan mereka, kita tidak akan punya harapan untuk membunuh leluhur iblis. Pada saat itu, kultivasi saudara laki-laki kedua saya hampir sama dengan milik saya dan leluhur Anda, tetapi hal yang fatal adalah dia tidak memiliki artefak ilahi yang menentang surga. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya situasi saudara kedua saya saat itu. Namun, ketika nenek moyangmu dan aku mengusulkan rencana ini, kakak keduaku tidak banyak bicara. Pada akhirnya, dia berhasil memancing naga iblis pergi, memberikan leluhurmu dan aku cukup waktu untuk membunuh leluhur iblis, meskipun kami harus membayar harga yang mahal untuk itu. Sejujurnya, kakak keduaku adalah pahlawan sebenarnya saat itu. Mu Tianyang menghela nafas. Berapa harganya? Qin Fei Yang bertanya. Mu Tianyang berkata, jiwa ilahinya hampir hancur, dan pada akhirnya, dia harus menggunakan api kehidupannya untuk menyelamatkan hidupnya. Qin Fei Yang berkata, dalam pertempuran itu, saudara keduamu memang mengagumkan. Iya. Tanpa naga iblis, tekanan pada leluhurmu dan aku jauh lebih sedikit. Pada saat itu, leluhurmu dan aku masing-masing memiliki artefak ilahi yang menentang surga. Kamu mungkin berpikir bahwa dengan dua artefak ilahi yang menentang surga, bukankah mudah untuk membunuh leluhur iblis? Katamu Tianyang. Qin Fei Yang mengangguk. Dia mengetahui kekuatan artefak ilahi yang menentang surga lebih baik dari siapapun. Misalnya, meskipun dia hanya dewa palsu, dengan Chang Sui dan kastilnya, dia bisa bertarung melawan dewa perang dan tidak dirugikan. Nenek moyangmu dan aku juga berpikir begitu. Kami pasti akan menyingkirkan leluhur iblis dengan cepat. Tetapi kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya. Leluhur iblis juga memiliki artefak ilahi yang menentang surga. Nenek moyangmu dan aku bertarung dengannya selama beberapa hari dan malam di lautan reinkarnasi. Pada akhirnya, kami hampir kelelahan dan akhirnya menghancurkan jiwa ilahi leluhur iblis. Mu Tianyang menghela nafas. Apa? Dia juga memiliki artefak ilahi yang menentang surga. Qin Fei Yang terkejut. Itu benar. Saya ingat artefak ilahi yang menentang surga adalah kepingan salju. Dan seperti bilah darahku, ia mengeluarkan bau yang menyengat. Kata Mu Tianyang. Kepingan salju. Qin Fei Yang terkejut. Iya. Saat nenek moyangmu dan aku melihat kepingan salju itu, kami juga sangat terkejut. Bagaimana kepingan salju bisa menjadi artefak ilahi yang menentang surga? Tetapi pada kenyataannya, itu adalah artefak ilahi yang menentang surga. Kata Mu Tianyang. Qin Fei Yang bertanya dengan rasa ingin tahu, omong-omong, ada apa dengan bau pedang darahmu? Mulut Mu Tianyang bergerak-gerak dan berkata sambil tersenyum masam, ini lucu. Kamu pasti tidak akan mempercayainya. Apa? Qin Fei Yang menjadi semakin penasaran. Mu Tianyang berkata, saya menemukannya di tangki septik. Apa-apaan? Tangki septik. Qin Fei Yang terkejut. Apa Anda sedang bercanda? Bagaimana artefak ilahi yang menentang surga bisa berada di dalam tangki septik? Sudah kubilang, kamu pasti tidak akan percaya. Tapi ini sepenuhnya benar. Saya ingat saat itu, itu disegel di dalam tangki septik itu. Setelah bertahun-tahun, bau busuknya masih belum hilang. Entah sudah berapa tahun disegel. Sejujurnya, jika bukan karena artefak ilahi yang menentang surga, aku tidak ingin menyimpannya di sisiku. Mu Tianyang berkata tanpa daya. Jadi begitu. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pedang darah itu. Dia tidak bisa menahan tawa. Artefak ilahi yang menentang surga sebenarnya disegel di dalam tangki septik. Ini lebih dari lucu. Tapi sekali lagi, siapa yang begitu jahat? Seseorang harus mengetahuinya. 1735. Aduh. Lantai tiga keajaiban. Di istana kuno, tiba-tiba terdengar suara bersin. Di dalam ola. Seekor naga dewa tergeletak di tanah. Panjangnya hanya satu meter, dan seluruh tubuhnya tampak terkondensasi dari es. Seluruh tubuhnya dipenuhi rasa dingin yang menusuk tulang. Itu benar. Ini adalah naga es. Naga es itu meraih cakarnya, mengusap hidungnya, dan bergumam, siapa yang memarahi kaisar di belakangku. Kemudian, ia menoleh ke samping dan melihat binatang kecil berwarna emas tertidur di tanah. Di samping binatang kecil itu ada belati. Warnanya seperti batu giyok dan sangat indah. Naga es itu berdiri dan berjalan ke sisi binatang kecil. Ia meraih belati dan melambaikannya beberapa kali. Ia terkekeh dan berkata, Chang Sui ini memang layak menjadi artefak dewa yang disempurnakan oleh Wutian kecil. Wutian kecil. Binatang kecil emas itu membuka matanya, mengangkat kepalanya dan melirik ke arah naga es. Kamu benar-benar berani memanggilnya Wutian kecil. Kamu semakin berani. Naga es terkekeh, bos katak, jika Anda tidak mengatakannya, siapa yang akan tahu. Tapi sekali lagi, apakah kita akan tetap tidur di sini? Itu sangat membosankan. Kakek katak tidak memintamu untuk datang. Jika kamu bosan, enyahlah. Kata binatang kecil emas. Bos katak, kamu terlalu kedinginan. Naga es melihatnya dengan sedih. Binatang kecil emas memutar matanya dan berkata dengan curiga, kakek katak bingung. Mengapa kamu datang ke sini tanpa alasan? Bukankah karena aku merindukanmu? Kata naga es. Cek. Kakek katak melihatmu bosan, jadi aku ingin bersenang-senang. Kata binatang kecil emas. Bos katak paling mengenalku. Naga es itu terkekeh, lalu berkata dengan sedih, awalnya aku datang ke sini untuk bersenang-senang, tapi saat aku datang ke sini, aku hanya tidur denganmu sepanjang hari. Itu terlalu membosankan. Binatang kecil emas itu menguap dan berkata, aku sudah tua, kenapa aku tidak tidur? Tua. Naga es memutar matanya ke arah binatang kecil. Ia menundukkan kepalanya dan melihat ke arah Changsue dengan cakarnya, matanya bersinar. Binatang kecil emas itu berkata, berhentilah mencari. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu miliki. Mengapa? Naga es bingung. Binatang kecil emas itu berkata dengan marah, omong kosong. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa ia mempunyai pemilik? Ada pemiliknya. Naga es tertegun sejenak. Pikiran telepatinya memasuki Changsue dan dia berkata dengan terkejut, ia benar-benar memiliki pemiliknya. Siapa pemiliknya? Binatang kecil emas berkata dengan tidak sabar, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Bukankah itu menjengkelkan? Katakan saja. Kata Ice Dragon sambil tersenyum tersanjung. Kamu tahu pemiliknya. Kata binatang kecil. Saya tahu dia. Naga es terkejut. Lalu, dia bertanya dengan heran, siapa itu? Dia bukan orang yang hebat. Kata binatang kecil. Jika dia bukan orang hebat, bagaimana dia bisa memiliki senjata dewa yang disempurnakan oleh hutian kecil? Naga es curiga. Binatang emas kecil berkata dengan marah, bisakah kamu diam dan membiarkan paman katak tidurnya nyanyat? Tidur untuk apa? Saat kamu mati di masa depan, kamu akan punya banyak waktu untuk tidur. Sekarang, beritahu aku. Desak naga es. Ya. Kamu semakin berani. Kamu benar-benar berani mengutup paman katak. Binatang kecil emas tiba-tiba bangkit dan memandang naga es dengan niat buruk. Jangan, jangan, jangan. Seorang pria menggunakan mulutnya dan bukan tinjunya. Ice Dragon dengan cepat mundur. Dia terus mengayunkan cakarnya dengan panik, matanya penuh ketakutan. He he. Kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Kapan kamu pernah melihat paman katak bersikap sopan? Binatang kecil emas itu menyeringai. Tubuh naga es menegang. Itu benar. Binatang kecil bajingan di depannya ini selalu mewakili sifat tidak tahu malu. Ria. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. En. Tiba-tiba. Binatang kecil emas tercengang. Dia menundukkan kepalanya dan matanya berkedip. Bagaimana situasinya? Ice Dragon memandang binatang kecil itu dengan curiga. Binatang kecil emas tiba-tiba menyeringai dan menatap naga es. Berkata, Apakah kamu tidak ingin bersenang-senang? Paman katak akan membawamu ke sana sekarang. Tapi izinkan saya mengatakannya terlebih dahulu. Tanpa izin paman katak, kamu tidak diizinkan untuk bergerak, dan Anda tidak diperbolehkan mengungkapkan keberadaan Anda. Oke oke oke. Naga es menganggup berulang kali. Binatang kecil emas mengambil kembali Changsue dan menghilang bersama naga es. Lantai 2 Keajaiban. Ketiga medan perang dipisahkan. Tang Hai dan Zhao Tai Lai memperebutkan gelar jenderal nomor 1. Tubuh mereka berlumuran darah. Kelompok 4 Zuge Mingyang dan Wang Yuan Shan berjuang untuk hidup dan mati. Situasi pertempuran juga di luar imajinasi. Kelompok 4 Wang Yuan Shan tidak terluka. Sebaliknya, Zuge Mingyanglah yang penuh luka dan ditekan. Konfrontasi antara Blood Blade dan Kastil Kuno tidak pernah berhenti. Kekuatan 2 artefak ilahi yang menentang surga dimusnahkan ke segala arah, menyebabkan dunia menjadi sangat gelap. Tapi Qin Fei Yang dan Mutian Yang tidak bergerak. Keduanya berdiri saling berhadapan, saling memandang. Pakaian mereka berkibar tertiup angin. Sekilas, mereka tampak seperti dua sahabat lama yang sedang mengenang masa lalu. Qin Fei Yang berkata, Kalian menghancurkan jiwa dewa leluhur iblis. Iya. Pada saat itu, leluhurmu dan aku sama-sama mengira jiwa leluhur iblis telah menghilang. Tetapi ketika saya berubah menjadi Lu Xingchen dan memasuki ibu kota kekaisaran, saya secara tidak sengaja menemukan bahwa ketika artefak ilahi yang menentang surga itu melarikan diri, itu menghilangkan sedikit jiwa leluhur iblis ketika kita tidak memperhatikan. Mutian Yang mengirimkan suaranya. Kamu sudah mengetahuinya ketika kamu berada di ibu kota kekaisaran. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Iya. Mu Tian Yang mengangguk. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kata Qin Fei Yang. Karena kamu masih sangat lemah saat itu. Tidak ada gunanya memberitahumu. Dan aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bergabung denganmu untuk menghadapi leluhur iblis suatu hari nanti. Kata Mutian Yang. Jadi begitu. Rencana awalmu adalah membunuhku setelah aku membantumu menyelamatkan tubuh ilahi Mu Tianjun. Qin Fei Yang mencibir. Itu benar. Aku akan membunuhmu setelah aku menyelamatkan adikku. Jika kamu mati, masalah leluhur iblis tidak ada hubungannya denganmu, jadi tidak perlu memberitahumu. Tapi pertumbuhanmu jauh melampaui imajinasiku. Kamu tidak hanya kuat, tetapi kamu juga memiliki begitu banyak tuan di sekitarmu. Sekarang, aku harus memberitahumu hal-hal ini dan meminta kerja samamu. Kamu tahu betapa kuatnya leluhur iblis sekarang. Jika kita tidak bekerja sama, aku berani mengatakan bahwa cepat atau lambat kita akan mati di tangannya. Mutian Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, mari kita kesampingkan kerja sama dulu. Saya ingin tahu segalanya tentang Anda dan leluhur saya. Baiklah. Setelah leluhur iblis meninggal, naga iblis keluar untuk menimbulkan masalah lagi. Nenek moyangmu dan aku bergabung untuk membunuhnya dan menyegel tubuhnya di berbagai tempat. Kata Mutian Yang. Kenapa kamu tidak membunuhnya sepenuhnya? Kenapa kamu malah menyegelnya? Qin Fei Yang curiga. Itu semua karena nenek moyangmu. Mutian Yang sedikit marah. Nenek moyangku. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Itu benar. Pada saat itu, saya menyarankan untuk menghancurkan tubuh naga iblis dan membiarkan tubuh ilahinya dihancurkan, tetapi leluhur Anda mengatakan bahwa surga itu berbudi luhur dan ingin menyegelnya. Dalam situasi saat itu, saya tidak bisa membantahnya, jadi saya menuruti keinginannya. Baru sekarang aku mengerti kalau dia melakukan ini untukmu. Mutian Yang mendengus. Untuk saya. Qin Fei Yang tercengang. Mutian Yang berkata, bukankah hati naga iblis ada di tanganmu saat ini? Hmm. Qin Fei Yang mengangguk. Mutian Yang berkata, kalau begitu, tahukah Anda apa manfaatnya jika Anda menggabungkan hal-hal ini? Sekering. Qin Fei Yang tercengang. Iya. Misalnya Yu Huang, ular naga hitam, kaisar ular hantu, Del. Jika mereka menyatu dengan hati naga iblis, mereka akan segera terlahir kembali. Kekuatan mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Mutian Yang mendengus. Sebenarnya ada hal seperti itu. Qin Fei Yang terkejut. Namun, untuk menyatu dengan hal-hal ini, seseorang setidaknya harus menjadi dewa perang. Karena naga iblis terlalu kuat, kekuatan suci dan darah yang dikandungnya juga sangat menakutkan. Jika binatang buas di bawah dewa perang bergabung dengannya, ia akan langsung meledak dari darah dan kekuatan suci naga iblis. Kata Mutian Yang. Jadi begitu. Gumam Qin Fei Yang. Tampaknya kastil kuno mengambil hati, mata, cakar naga iblis, dan sebagainya untuk mencegah hal ini. Tapi kemana kastil kuno mengirim hati naga iblis dan benda lainnya? Ini adalah pertanyaan yang tidak dapat dia pahami. Kastil kuno itu sangat besar, bagaimana bisa menyembunyikan hati naga iblis? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan bertanya, bagaimana dengan tubuh dewa leluhur iblis? Saat itu, setelah menghancurkan jiwa leluhur iblis, tubuh dewa diambil oleh leluhurmu. Kata Mutian Yang. Diambil oleh leluhurku. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Iya. Pada saat itu, saya tidak mengerti mengapa dia melakukan itu. Di mana dia meletakkan tubuh dewa leluhur iblis. Tetapi ketika saya melihat dua peti mati batu disegel di sini, saya memiliki jawaban yang tidak pasti di hati saya. Mutian Yang berkata dengan suara yang dalam. Jawaban apa? Kata Qin Fei Yang. Mutian Yang berkata, benda yang disegel di peti batu lainnya kemungkinan besar adalah tubuh dewa leluhur iblis. Mata Qin Fei Yang bergetar. Pikirkanlah, jika benda yang tersegel di dalam peti batu itu bukan tubuh dewa leluhur iblis, lalu mengapa Suge Ming Yang dan leluhur iblis begitu menginginkannya? Kata Mutian Yang. Qin Fei Yang melirik Tang Hai, yang sedang bertarung dengan Zhao Tai di kejauhan, dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya tebakanmu tidak jauh dari kebenaran. Itu sebabnya kita harus bekerja sama. Jika leluhur iblis memperoleh tubuh dewa dan memulihkan budidayanya, dunia akan berada dalam kekacauan. Pada saat itu, aku khawatir aku bahkan tidak perlu bergerak. Kerajaan Qin Besarmu akan terkubur di tangannya. Kata Mutian Yang. Tubuh dewa Qin Fei Yang sedikit gemetar. Tampaknya hal ini memang perlu dipikirkan matang-matang. Adapun dendam antara leluhurmu dan aku, itu lebih sederhana lagi. Kekaisaran Matahari Surgawiku tidak bisa mentolerir sosok tak tertandingi seperti dia, dan dia tidak tahan dengan karakter dan tindakanku. Dendam itu menumpuk sedikit demi sedikit dan akhirnya meledak. Sebenarnya, pada saat itu, saya mengundangnya untuk bergabung dengan Kerajaan Matahari Surgawi dan bahkan memberinya status dan kemuliaan tertinggi. Tapi sifat nenek moyangmu begitu keras kepala. Dia mengira hanya dengan melenyapkanku dan menghancurkan Kerajaan Matahari Surgawi, barulah dia bisa membawa perdamaian ke dunia. Pada akhirnya, dia melakukannya. Tapi sekarang, apakah dunia benar-benar damai? Tidak. Masih ada perselisihan yang tak ada habisnya. Dunia memang seperti ini. Kamu tidak bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Mu Tianyang menghela nafas. Saya tidak tahu bagaimana menilai tindakan leluhur saya, tapi saya yakin dia pasti punya niat baik. Kata Qin Feiyang. Saya tidak menyangkal hal itu. Tapi aku benar-benar tidak tahan dengan karakternya. Jika dia mau mendengarkanku saat itu dan langsung membunuh leluhur iblis dan naga iblis, apakah akan ada banyak masalah sekarang? 1736. Kamu harus mengakui bahwa karena kebaikan nenek moyangku, kamu masih hidup sampai sekarang. Kata Qin Feiyang. Jika leluhurku cukup kejam untuk membunuh Mu Tianyang dan melenyapkan sisa-sisa kekaisaran Tianyang, Qin besar tidak akan menghadapi ancaman Mu Tianyang sekarang. Eh. Mu Tianyang tertegun dan berkata sambil tersenyum masam, benar. Nenek moyangmu benar-benar menyenangkan sekaligus penuh kebencian. Apa maksudmu? Kenapa mereka berdua tidak bertengkar? Membosankan. Binatang kecil emas dan naga es menyembunyikan aura mereka dan berdiri di puncak awan seperti dua keberadaan tak kasat mata. Qin Feiyang dan orang lain di bawah tidak menyadarinya. Orang yang berbicara adalah Ice Dragon. Itu tampak curiga pada Qin Feiyang dan Mu Tianyang. Mereka berkomunikasi secara diam-diam. Kata binatang kecil emas. Bagaimana Anda tahu? Naga es bertanya. Aku bisa menebaknya hanya dengan melihatnya. Apa aku perlu bertanya? Sungguh kepala babi. Binatang emas kecil memutar matanya ke arah naga es dan menatap Qin Feiyang. Apakah kamu kenal dia? Naga es tercengang. Ia menatap Qin Feiyang sejenak dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak kenal dia. Dari mana asal bawang liar ini? Bawang liar. Sudut mulut binatang kecil emas bergerak-gerak. Dia adalah pemilik Chang Sui. Apa? Naga es terkejut. Binatang kecil emas melihat ke arah pedang darah dan berkata, Apakah kamu masih ingat orang itu? Naga es menoleh. Saat melihat blood blade, ia tertegun sejenak lalu langsung tertawa. Binatang kecil emas berkata, Sepertinya kamu masih ingat. Ice Dragon berkata, Omong kosong, Tentu saja aku ingat. Akulah yang menekannya di jamban. Jika Qin Feiyang dan Mutian yang mendengar kata-kata ini, Mereka akan sangat ketakutan. Jika dialah yang menekan blood blade, Seberapa mengerikan kekuatannya. Eh. Mata naga es tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia melihat ke kastil dan berkata, Sial, ini senjata suci lain yang dibuat oleh Wu Tian kecil. Iya. Binatang kecil itu mengangguk. Dia sebenarnya memiliki dua senjata ilahi Yang dibuat secara pribadi oleh Lil Wu Tian. Siapa dia? Naga es bingung. Binatang kecil emas itu berkata sambil bercanda, Seseorang yang tidak boleh kamu sakiti. Kamu akan mengetahuinya di masa depan. Cek. Di dunia ini, Adakah orang yang tidak sanggup aku sakiti? Ice Dragon terlihat meremehkan. Kakek katak tidak bercanda denganmu. Kata binatang kecil. Dewa naga es tercengang. Melihat binatang kecil emas itu sepertinya tidak bercanda. Dia menundukkan kepalanya dan dengan hati-hati mengukur Qin Fei Yang. Di bawah, Mu Tianyang melirik Zuge Mingyang di kejauhan, lalu menatap Qin Fei Yang dan mendesak kembali ke topik, Cepat putuskan. Apakah Anda ingin bekerja sama atau tidak? Menurut saya, Qin Fei Yang ragu-ragu. Ayah, kami di sini untuk membantumu. Qin Fei Yang, mati. Tiba-tiba, dua raungan marah terdengar. Qin Fei Yang dan Dewa naga es menoleh pada saat yang bersamaan. Mereka melihat dua lelaki tua berteleportasi dari kehampaan. Itu mereka. Wajah Qin Fei Yang merosot. Mu Tianyang, sebaliknya, sangat gembira. Karena yang datang adalah putranya, Mu Chang Feng dan Mu Chang Yun. Lebih-lebih lagi. Keduanya telah melangkah ke alam Dewa Perang. Aura mereka bagaikan lautan luas, tak terduga. Mu Tianyang buru-buru berkata, Jangan datang ke sini. Cepat pergi dan bantu Wang Yuanshan dan yang lainnya membunuh Suge Mingyang. Wang Yuanshan. Mu Chang Feng dan Mu Chang Yun tercengang. Itu mereka. Mu Tianyang menunjuk ke arah Wang Yuanshan dan tiga penguasa ilahi di sisi lain medan perang. Mu Chang Feng dan Mu Chang Yun memandang mereka berempat dan kemudian memandang Suge Mingyang. Mata mereka sedikit bergetar. Apa? Bahkan Suge Mingyang sudah menerobos ke alam Dewa Palsu. Dan dia mampu bertarung melawan empat Dewa Palsu sendirian. Memadamkan. Keduanya saling memandang dan segera menyerang Suge Mingyang. Suge Mingyang, Wang Yuanshan dan dua lainnya juga melihat mereka berdua. Berengsek. Wajah Suge Mingyang merosot. Wang Yuanshan dan tiga lainnya sama seperti Mu Tianyang. Mereka sangat gembira. Dengan dua Dewa Perang yang datang membantu, bahkan Suge Mingyang tidak akan mampu bertahan. Mereka berempat sepertinya telah disuntik dengan darah ayam saat mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk menahan Suge Mingyang. Situasinya tidak bagus. Tang Hai berhenti berkelahi. Pada saat yang sama, Zhao Tai Lai menoleh dan menatap Mu Chang Feng dan Mu Chang Yun. Pupil matanya mengerut saat dia buru-buru berkata pada Tang Hai. Oke. Kami akan bertarung lagi di masa depan. Jawab Tang Hai. Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan? Zhao Tai Lai mengirimkan transmisi suara ke Qin Fei Yang. Jangan khawatir, mari kita lihat situasinya dulu. Kalian lanjutkan. Jawab Qin Fei Yang. Mu Tianyang memandang Qin Fei Yang dan berkata, Saudara Qin, dengan Chang Feng dan Chang Yun di sini, kita memiliki kesempatan yang lebih baik. Cepat dan putuskan. Karena Mu Chang Feng dan Mu Chang Yun ada di sini, menurutku kita tidak perlu melakukan apapun. Mereka juga bisa membunuh Su Ge Ming Yang. Kata Qin Fei Yang. Apa maksudmu? Apakah yang aku katakan sebelumnya tidak cukup? Katamu Tianyang. Tidak-tidak. Leluhur iblis memang menakutkan, tapi kamu juga orang yang berbahaya. Jika aku benar-benar bergabung denganmu untuk membunuh Su Ge Ming Yang sekarang, aku akan berada dalam situasi yang sangat buruk ketika kalian menyerangku nanti. Kata Qin Fei Yang. Jadi ini yang kamu khawatirkan. Jangan khawatir, selama kamu tidak menghentikanku mengambil kembali tubuh dewa kakak kedua, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Kata Mu Tianyang. Apakah kata-katamu bisa dipercaya? Kata Qin Fei Yang. Apa yang kamu inginkan? Dibandingkan dengan leluhur iblis, apa ancamanku padamu? Mu Tianyang berkata dengan marah. Hanya itu saja ancamanmu bagiku. Qin Fei Yang tersenyum. Anda. Mu Tianyang sangat marah hingga dia gemetar. Qin Fei Yang berkata, mari kita tunggu dan lihat. Jika sudah waktunya untuk bergerak, saya akan bergerak. Keras kepala. Mu Tianyang memelototi Qin Fei Yang dengan marah, lalu berbalik untuk melihat medan perang Su Ge Ming Yang dan berkata, bagaimana kalau begini? Bagaimanapun, kita tidak bisa menentukan pemenang jika kita terus bertarung. Menyerukan gencatan senjata dan menonton dari samping. Qin Fei Yang terkejut, lalu menganggup dan tersenyum. Ide bagus. Dia telah mengambil tindakan untuk menghentikan Mu Tianyang dan mencegah Mu Tianyang bergabung dalam pertempuran. Lagi pula, terlalu mudah untuk membunuh Su Ge Ming Yang dengan kekuatan pedang darah. Dan sekarang, karena dia tidak perlu bertarung, dia masih bisa menunda Mu Tianyang. Tentu saja itu adalah hasil terbaik. Oke, ayo kita gencatan senjata. Mu Tianyang dengan tegas menyingkirkan pedang darah itu. Qin Fei Yang juga segera mengingat kastil kuno itu. Setelah berpikir sebentar, dia memandang Mu Tianyang dan berkata sambil tersenyum, rasanya terlalu membosankan untuk hanya menonton pertempuran. Mengapa kita tidak minum beberapa cangkir? Minumlah beberapa cangkir. Mu Tianyang tertegun, lalu sederet garis hitam muncul di dahinya. Dia meraung, tahukah kamu bagaimana situasinya sekarang? Bagaimana kamu masih ingin minum? Ini bukan minum, ini minum teh. Saya tidak tertarik untuk minum. Qin Fei Yang terkeke, mengeluarkan meja teh dan dua kursi, dan meletakkannya di ruang kosong di depannya. Begitu Mu Tianyang melihat meja dan kursi teh, kemarahan di hatinya menjadi semakin tak terkendali. Dia berkata, dalam situasi ini, apa perbedaan antara minum teh dan minum anggur? Qin Fei Yang terkeke dan duduk di kursi. Dia mengeluarkan tender off the blue sea dan meletakkannya di atas meja teh. Dia berkata sambil tersenyum, kamu terlalu marah. Kamu harus tenang. Saya. Mu Tianyang sangat marah. Qin Fei Yang perlahan mengeluarkan daun teh, dan sambil berpikir, dia mendapatkan air murni dari alam kura-kura hitam. Dia mengerahkan kekuatan dewa palsu, mengubahnya menjadi gumpalan api, dan merebus air untuk membuat teh. Bajingan kecil. Mu Tianyang duduk di samping Qin Fei Yang dengan marah dan mengutup dalam hatinya. Sial, Tuan muda benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup. Di kejauhan, Zhao Tai Lai dan Tang Hai memandang Qin Fei Yang dengan santai menyeduh teh, dan wajah mereka berkedut. Di sisi lain, Wang Yuan Shan, tiga markui seilahi, dan Mu Chang Feng melihat pemandangan ini dan tidak bisa berkata-kata hingga ekstrim. Apa yang sedang dilakukan Bajingan ini? Su Ge Ming Yang sama marahnya dengan Mu Tianyang. Gemuruh. Pertempuran masih berlangsung. Setelah Mu Chang Feng dan Mu Chang Feng tiba di medan perang, mereka tidak berhenti dan langsung menyerang Su Ge Ming Yang. Wang Yuan Shan buru-buru berteriak, hati-hati, jangan dekat-dekat dengannya. Mu Chang Feng dan Mu Chang Feng terkejut. Tapi sudah terlambat. Su Ge Ming Yang segera mengambil keputusan dan mengaktifkan jiwa pertempuran dan kemampuan ilahinya. Budidaya mereka segera anjlok ke alam semi-divinity. Apa yang sedang terjadi? Keduanya kaget. Wang Yuan Shan berkata, kemampuan ilahinya memiliki kemampuan untuk menghilangkan kultivasi. Apa? Mu Chang Feng dan Mu Chang Feng terkejut. Namun, setelah budidaya keduanya jatuh ke alam dewa palsu, itu tidak terus turun. Qin Fei Yang menyesap tehnya dan tertawa, sepertinya kekuatan magis Su Ge Ming Yang tidak berpengaruh banyak pada dewa perang. Menghadapi seseorang dari alam yang sama, kemampuan ilahi Su Ge Ming Yang dapat menyebabkan budidaya lawan turun empat alam kecil. Namun menghadapi seseorang dengan kultivasi lebih tinggi dari Su Ge Ming Yang, kekuatan kemampuan ilahi akan sangat berkurang. Terutama kesenjangan antara dewa perang dan alam dewa palsu. Tidak banyak. Namun, mendengar kata-kata Qin Fei Yang, Mu Tian Yang langsung menjadi marah, meskipun hanya turun satu alam kecil. Tahukah Anda seberapa besar perbedaan antara dewa perang dan alam dewa palsu? Semula. Dengan budidaya dewa perang Mu Chang Feng dan Mu Chang Feng, itu sudah cukup untuk membunuh Su Ge Ming Yang. Tapi sekarang, kultivasi mereka anjlok, dan mereka berada dalam persona yang sama dengan Su Ge Ming Yang. Belum lagi membunuh Su Ge Ming Yang, alangkah baiknya jika mereka bisa mengalahkannya. Lebih-lebih lagi, kekuatan alam dewa palsu Su Ge Ming Yang memiliki keunggulan bawaan. Pada akhirnya, diperkirakan Mu Chang Feng dan Mu Tian Yang akan dirugikan. Di medan perang, ekspresi Mu Chang Feng sedikit membeku, dan berkata, hanya dijatuhkan di alam kecil. Mu Chang Yun berkata, jika itu hanya dijatuhkan di wilayah kecil, maka itu tidak masalah. Itu benar. Dengan kekuatan kita berdua, itu cukup untuk membunuhnya. Mu Chang Feng mengangguk. Pergi. Mu Chang Yun berteriak, dan mereka berdua terus menyerang Su Ge Ming Yang. Jangan meremehkan dia, perhatikan kekuatan dewa palsunya. Melihat Mu Chang Feng dan Mu Tian Yang tidak mundur, Wang Yuan Xian buru-buru mengingatkan mereka. Kekuatan dewa palsu. Mu Chang Feng dan Mu Tian Yang tercengang, tetapi mereka tidak mengindahkannya. Mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Bahkan jika budidaya mereka telah jatuh ke alam dewa palsu, mereka tetaplah dua orang. Mungkinkah mereka tidak bisa mengalahkan Su Ge Ming Yang sendirian? Terlebih lagi, sudah jelas bahwa Su Ge Ming Yang pasti baru saja menerobos ke alam dewa palsu. Seberapa kuat dia? Kim Fei Yang melirik Mu Tian Yang dan tertawa, saya khawatir kedua putra Anda harus membayar mahal. Dua idiot. Mu Tian Yang dengan dingin mendengus, dan hendak memarahinya. Kim Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, tidak, tidak, karena kita sedang menonton pertempuran, tentu saja kita tidak bisa menyelah. Kalau tidak, itu akan membosankan, bukan? Ya, itu benar. Sangat benar. Mu Tian Yang mengangguk, mengertakan gigi dan menatap Kim Fei Yang. 1737. Di medan perang, dalam kehampaan, Su Ge Ming Yang berdiri melawan angin. Rambut abu-abu panjangnya menari tertiup angin. Dia tidak bergerak seperti dewa kematian. Dia memandang Mu Chang Feng dan Mu Chang Feng dengan tatapan mematikan. Apakah kamu takut? Kamu bahkan tidak tahu cara melawan. Mati. Keduanya bergegas ke depan Su Ge Ming Yang dan memandang Su Ge Ming Yang sambil mencibir. Kemudian, mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Su Ge Ming Yang memandang mereka berdua dan berkata, kaulah yang bodoh. Desir. Segera setelah dia selesai berbicara. Dia mengangkat tangannya secepat kilat dan mengepalkan kelima jarinya. Lalu, dia melayangkan pukulan ke telapak tangan keduanya. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertemu. Dengan suara keras, Mu Chang Feng dan Mu Chang Feng terlempar. Lengan mereka terkoyak. Bagaimana mungkin? Keduanya menjadi pucat karena ketakutan. Itu bukan tandingan Su Ge Ming Yang. Rasa sakit di lengan mereka membuat mereka merasa tidak percaya. Itu terlalu banyak. Wang Yuan Shan dan tiga lainnya saling memandang. Meskipun budidaya Mu Chang Feng dan Mu Chang Feng telah jatuh ke alam dewa palsu, tubuh mereka masih merupakan tubuh ilahi yang nyata. Su Ge Ming Yang hanyalah seorang kultifator alam dewa palsu. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, mustahil dia melukai tubuh mereka. Tiba-tiba, sebuah pemikiran menakutkan muncul di benak mereka berempat. Mungkinkah kekuatan ilahi Su Ge Ming Yang tidak hanya dapat menghilangkan kultifasi mereka, tetapi juga kekuatan tubuh mereka. Dengan kata lain, tubuh Mu Chang Feng dan Mu Chang Feng bukan lagi tubuh ilahi. Apakah mereka juga merupakan badan dewa palsu? Jika itu masalahnya, maka kekuatan ilahi Su Ge Ming Yang terlalu kuat. Jadi bagaimana jika kamu adalah dewa perang? Di mataku, kamu hanyalah seekor semut. Su Ge Ming Yang tersenyum menghina. Dia maju selangkah dan mendarat di depan Mu Chang Feng dan Mu Chang Feng. Telapak tangannya seperti bilah yang mengarah langsung ke perut bagian bawah. Keduanya bergidik dan sadar kembali. Kemudian, mereka mundur tanpa ragu-ragu. Selama kamu memasuki domen ini, kamu tidak akan pernah bisa lepas dari genggamanku. Saat ini, Su Ge Ming Yang seperti dewa kematian. Dengan gerakan kaki yang misterius, dia bergegas menuju mereka berdua dengan aura pembunuh. Jelas sekali. Dia telah mengaktifkan seni dewa tipe pendukung. Bagaimana bisa ada kemampuan bawaan yang begitu menakutkan di dunia ini? Mu Chang Feng dan dua orang lainnya juga mengaktifkan seni dewa tipe pendukung mereka. Kecepatan mereka sebanding dengan kecepatan Su Ge Ming Yang. Namun di dalam hati mereka, mereka sangat cemas. Ini karena untuk bisa lepas dari jangkauan kemampuan bawaan Su Ge Ming Yang, kecepatan seseorang harus lebih cepat dari Su Ge Ming Yang. Dan sekarang, kecepatan tercepat mereka hanya sebanding dengan Su Ge Ming Yang. Dengan cara ini, tidak ada cara untuk melarikan diri. Wang Yuan Shan mengingatkan, kalian berdua, tidak bisakah dewa perang menggunakan bling? Ya, kita bisa berteleportasi. Mu Chang Feng dan Mu Chen saling memandang, dan sedikit kegembiraan muncul di wajah mereka. Teleportasi. Apakah itu mungkin? Su Ge Ming Yang bergumam, sedikit ejekan di matanya. Bocah cilik, aku akan mengurusmu nanti. Mu Chang Feng dan Mu Chen memandang Su Ge Ming Yang dan dengan dingin mengucapkan kata-kata ini, lalu segera berbalik dan berteleportasi. Namun, saat berikutnya, mereka membeku di udara, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Tiba-tiba, mereka tidak dapat berteleportasi. Bagaimana situasinya? Mungkinkah kemampuan teleportasi telah dihilangkan? Wang Yuan Shan dan tiga lainnya terkejut. Kalian terlalu naif. Kemampuan bawaanku tidak selemah yang kamu kira. Su Ge Ming Yang mencibir. Saat perhatian Mu Chang Feng dan Mu Chen teralihkan, dia sudah tiba di belakang mereka. Hati-hati. Wang Yuan Shan dan tiga lainnya meraung. Keduanya sadar kembali dan tanpa ragu-ragu, pindah ke samping. Po Chi. Pada saat yang sama, darah muncrat. Kedua tangan besar Su Ge Ming Yang menusup pinggang mereka, merobek sepotong daging. Tapi karena Mu Chang Feng dan Mu Chen bereaksi tepat waktu, mereka tidak melukai lautan ki mereka. Namun, rasa sakit karena daging mereka terkoyak menyebabkan wajah mereka berubah, membuat mereka terlihat sangat ganas. Meremehkanku, Su Ge Ming Yang, kamu akan membayar harganya. Su Ge Ming Yang tersenyum sinis, menginjak teknik pendukung, seperti hantu, dia menyerang keduanya seperti kilat. Cepat dukung dia. Wang Yuan Shan berteriak. Ketiga Tuan Ilahi juga sadar kembali. Mereka berempat mengaktifkan teknik mereka, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia saat mereka menyerang Su Ge Ming Yang. Namun, teknik yang sangat mereka banggakan, setelah memasuki domen kemampuan bawaan mereka, kekuatannya turun beberapa kali. Bahkan kekuatan tekniknya bisa diambil. Kemampuan bawaannya hampir tak terkalahkan. Mereka berempat kaget. Melihat Su Ge Ming Yang lagi. Dia hanya melambaikan tangannya dengan ringan, menghancurkan teknik mereka. Tanpa ragu-ragu, dia terus menyerang Mu Chang Feng dan Mu Chen. Ayo pergi. Murid Mu Chang Feng menyusut, meraih Mu Chang Yun, mereka langsung menghilang. Hem. Su Ge Ming Yang mengangkat alisnya, kekuatan spiritualnya melonjak, dengan cepat menangkap benda luar angkasa di kehampaan di depannya. Kamu pikir kamu akan baik-baik saja jika bersembunyi di Space Divine Item. Sifat ganas Su Ge Ming Yang meletus, melompat, membawa jiwa pertarungan naga tulang bersamanya saat dia meninju ke arah benda ilahi luar angkasa. Cepat hentikan dia. Ketiga Tuhan Ilahi meraung. Mata Wang Yuan Xian bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Jiwa pertarungan dan seni pertarungannya semuanya diaktifkan dalam sekejap, menyerang dengan ganas ke arah Su Ge Ming Yang. Namun, entah itu jiwa pertarungan atau seni pertempuran, selama mereka memasuki domain tersebut, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Su Ge Ming Yang seperti pisau panas menembus mentega, menghancurkan semua jiwa pertarungan dan seni pertempuran dengan satu pukulan. Ledakan. Mengikuti dengan cermat. Dia meninju benda luar angkasa lagi. Yang paling. Diiringi dengan suara yang memekatkan telinga, Space Divine Item benar-benar hancur di tempat. Ini. Adegan ini, bahkan Qin Fei Yang dan Mu Tian Yang tercengang. Tidak peduli seberapa lemahnya benda ilahi luar angkasa, itu tetaplah senjata ilahi. Dengan kultifasi Su Ge Ming Yang saat ini, mustahil baginya untuk menghancurkan senjata ilahi. Dengan kata lain, kekuatan superbawaannya juga telah melemahkan benda luar angkasa ilahi. Kekuatan superbawaan yang menakutkan. Mu Tian Yang bergumam. Jelas, kekuatan superbawaannya efektif melawan segalanya. Lebih jauh lagi, hal itu menghilangkan fondasinya. Misalnya, benda luar angkasa ilahi awalnya terbuat dari besi ilahi, tetapi di bawah kekuatan superbawaan, ia telah kehilangan kekerasan besi ilahi. Dengan kata lain, kekuatan superbawaannya menghilangkan unsur-unsur besi ilahi, mengubahnya menjadi sepotong besi biasa. Oleh karena itu, Su Ge Ming Yang mampu menghancurkannya dengan satu pukulan. Orang ini menjadi semakin menakutkan. Kekuatan yang dia tunjukkan di hadapanku di masa lalu hanyalah puncak gunung es. Qin Fei Yang menghela nafas. Dalam menghadapi kekuatan superbawaan, bahkan dia agak tidak berdaya. Mu Tian Yang berkata, lebih banyak alasan bagi kita untuk bergabung dan menyingkirkannya terlebih dahulu. Mari kita tunggu sebentar lagi. Saya percaya bahwa Mu Chang Feng dan Mu Chang Yun bukanlah orang yang tidak berguna. Qin Fei Yang tertawa. Saya memahami kekuatan mereka. Jika mereka tidak termasuk dalam domain itu, tidak akan menjadi masalah untuk membunuh Su Ge Ming Yang. Tapi sekarang, alis Mu Tian Yang terjalin erat. Su Ge Ming Yang pasti mengetahui hal ini, jadi dia pasti tidak akan membiarkan Mu Chang Feng dan Mu Chang Yun meninggalkan domainnya begitu saja. Jangan khawatir. Sulit untuk memprediksi hasilnya hingga saat-saat terakhir. Qin Fei Yang terkekeh. Medan Perang. Saat benda luar angkasa hancur, Mu Chang Feng dan Mu Chang Yun terjatuh dalam kondisi yang menyedihkan. Untungnya, mereka cukup kuat, jika tidak, mereka pasti akan hancur bersama dengan Space Divine Item. Aku belum mencicipi darah Dewa Perang, pasti enak. Su Ge Ming Yang melirik keduanya dan menjelat bibirnya seperti iblis pemakan manusia. Ledakan. Kekuatan Dewa Semu berwarna putih ke abu-abuan meluncur dan langsung menyelimuti keduanya. Ini. Keduanya kaget. Kekuatan Dewa Semu sebenarnya merampas darah dan vitalitas mereka. Ini memang enak. Su Ge Ming Yang tertawa sinis. Bajingan kecil, kami akan membunuhmu. Ketiga penguasa ilahi meraung dengan marah dan bergegas masuk ke dalam domain, tubuh mereka melepaskan aura penghancur pada saat yang bersamaan. Penghancuran diri. Ekspresi Su Ge Ming Yang berubah dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Tapi saat dia mundur, aura ketiga Tuhan Ilahi dengan cepat menghilang. Mu Chang Feng dan Mu Chang Yun mengambil kesempatan ini untuk mundur bersama tiga penguasa ilahi. Bermain denganku. Su Ge Ming Yang mengangkat alisnya. Itu benar. Di permukaan, kami menghancurkan diri sendiri, tapi kenyataannya, kami hanya ingin menakut-nakuti Anda. Ketiga Tuhan Ilahi itu mencibir. Su Ge Ming Yang menarik nafas dalam-dalam dan menatap mereka bertiga. Kalian sudah membuatku sangat marah. Marah. Sekarang kami sudah siap, apa yang dapat kamu lakukan terhadap kami. Ketiga Tuhan Ilahi itu mencibir. Apa yang bisa aku lakukan pada kalian? Su Ge Ming Yang bergumam dan tiba-tiba menyeringai, menatap Wang Yuan Shan dan ketiga penguasa ilahi. Apakah kalian benar-benar mengenalku dengan baik? Apa maksudmu? Kempatnya mengerutkan kening. Apakah kalian benar-benar tahu kemampuanku? Apakah kalian benar-benar berpikir serangan jarak jauh akan berhasil padaku? Saat ini, Su Ge Ming Yang tersenyum cerah. Sebuah firasa tidak enak muncul di hati mereka berempat. Serahkan ini pada kami, cepat mundur. Teriak Mucang Feng dan Mucang Yun, merasa tidak nyaman juga. Mereka berempat saling memandang dan dengan tegas berbalik untuk pergi. Ini semua salahku karena membiarkan keempat badut ini menjadi sombong begitu lama. Tapi, ini waktunya berhenti, kalian harus bersiap. Formula Pembunuhan Enam Kata Formula Kecepatan, Buka Su Ge Ming Yang melirik mereka berempat dan tiba-tiba berteriak, cahaya ilahi melonjak dari kakinya. Memadamkan. Dalam sekejap, dia menghilang dari pandangan semua orang. Ini, Mucang Feng dan Mucang Yun membelalak karena marah. Lengan Kin Fe Yang yang memegang cangkir teh sedikit bergetar. Su Ge Ming Yang sebenarnya sedang berteleportasi. Tidak, itu bukan teleportasi. Itu adalah kecepatannya, seolah-olah dia sedang berteleportasi, yang jauh melampaui teknik ilahi tambahan. Formula Pembunuhan Enam Kata Formula Kecepatan Teknik Ilahi Macam Apa Ini Hanya dalam beberapa kedipan mata, Su Ge Ming Yang sudah berada di depan Wang Yuan Shen dan tiga lainnya. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Aku pasti sedang bermimpi. Wang Yuan Shen dan tiga lainnya berhenti di kehampaan dan menatap punggung Su Ge Ming Yang dengan tidak percaya. Berlari. Mucang Feng dan Mucang Yun sadar kembali dan buru-buru berteriak. Mereka berempat buru-buru berbalik dan lari. Bisakah kamu melarikan diri? Su Ge Ming Yang tertawa tanpa menoleh. Kemampuan ilahinya menyelimuti mereka berempat, menyebabkan budidaya mereka turun ke Kaisar Tempur Bintang Tujuh. Kecepatan mereka juga sangat berkurang. Seribu tujuh ratus tiga puluh delapan. Mereka berempat lari menyelamatkan diri tanpa menoleh ke belakang. Namun, wajah mereka dipenuhi kebingungan. Jelas sekali. Mereka ingin tahu mengapa dia melakukan itu. Jika mereka menggunakan Formula Ji sejak awal, mereka pasti sudah dibunuh oleh Su Ge Ming Yang. Karena aku suka melihat wajahmu sekarang. Aku memberimu harapan dan membuatmu berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku. Namun pada akhirnya, kamu menyadari betapa tidak berartinya dirimu dan jatuh ke dalam jurang keputusasaan. Su Ge Ming Yang mencibir. Cahaya ilahi melonjak di bawah kakinya dan dia muncul di belakang Tuhan Ilahi. Tangannya meraih kepala Divine Overlord seperti cakar elang. Tidak. Divine Overlord berteriak, wajahnya dipenuhi ketakutan. Kamu bahkan lupa menghancurkan diri sendiri. Aku bisa membayangkan betapa takutnya kamu sekarang. Mati dalam keputusasaan. Mata Su Ge Ming Yang dipenuhi haus darah. Dia mengepalkan tinjunya dan kepala Divine Overlord meledak seperti semangka. Darah dan daging berceceran di mana-mana. Wajah Su Ge Ming Yang juga berlumuran darah. Dia menjulurkan lidahnya dan mengjilat darahnya. Darah Dewa Palsu juga enak. Setan. Melihat pemandangan ini, Wang Yuan Shan dan dua lainnya terkejut. Mu Chang Feng dan Mu Chang Feng juga merasakan rasa teror di hati mereka. Siapa yang berikutnya? Su Ge Ming Yang melirik Wang Yuan Shan dan dua lainnya lalu tertawa. Jangan bunuh kami. Mereka bertiga berteriak putus asa. Anda. Su Ge Ming Yang melihat sekeliling dan mengunci pandangannya pada salah satu penguasa ilahi. Suara mendesing. Dengan lambayan tangannya, kekuatan para Dewa Palsu berubah menjadi rantai yang melesat ke udara dan mengikat Dewa Penguasa. Selamatkan aku. Tubuh Divine Overload bergetar saat dia berteriak pada Wang Yuan Shan dan dua lainnya. Namun, Wang Yuan Shan dan penguasa ilahi lainnya sudah ketakutan karena kekuatan Su Ge Ming Yang. Bagaimana mereka bisa berbalik untuk menyelamatkannya? Nyawa manusia terlalu murah, bahkan tidak sebanding dengan binatang buas. Bahkan jika itu adalah Dewa Palsu. Su Ge Ming Yang berjalan menuju Tuan Ilahi. Darah di wajahnya, bersama dengan senyumannya yang mengerikan, tampak sangat menakutkan. Dia seperti Dewa Kematian, menyebabkan orang gemetar. Tidak, aku mohon, lepaskan aku. Dewa Tuan bergidik dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia sangat takut hingga kehilangan kendali atas kandung kemihnya. Ya Tuhan, hanya itu yang kamu punya. Apa gunanya membiarkan orang sepertimu tetap hidup? Daging dan darahmu membuatku jijik. Wajah Su Ge Ming Yang dipenuhi dengan rasa jijik, dia mengambil langkah maju dan menghancurkan Dewa Penguasa dengan satu serangan telapak tangan. Mu Chang Feng gemetar dan berteriak, cepat, kita tidak bisa membiarkan dia terus membunuh seperti ini. Mu Zhang Yun juga sadar kembali. Keduanya segera mengaktifkan seni ilahi mereka dan menyerbu ke dalam domain. Kekuatan mantra Dewa juga menurun, tetapi hanya satu tingkat. Itu masih merupakan ancaman bagi Su Ge Ming Yang. Gemuruh. Su Ge Ming Yang dikirim terbang dengan wajah pucat. Sekarang Wang Yuan Xian dan rekannya diselamatkan, mereka segera melemah. Membunuh. Mu Chang Feng dan Mu Chang Yun saling memandang dan berteriak pada saat bersamaan. Tanpa batasan kemampuan ilahi mereka, mereka semua adalah Dewa Perang Sejati. Entah itu seni Dewa atau jiwa perang, mereka jauh lebih unggul dari Wang Yuan Xian dan teman-temannya. Untuk sesaat, Su Ge Ming Yang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dia ditekan oleh keduanya. Apa yang baru saja aku katakan? Kedua putramu bukannya tidak berguna, bukankah mereka membalikkan keadaan? Qin Fei Yang tertawa. Mu Tianyang mengepalkan tangannya saat tubuhnya bergetar hebat. Meski situasinya terbalik, mereka telah mengorbankan dua Dewa Palsu. Kerugian seperti itu merupakan bencana bagi Kekaisaran Tianyang. Bunuh dia, kita harus membunuhnya. Wang Yuan Xian, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar sampah? Mu Tianyang meraung. Wang Yuan Xian dan Dewa Penguasa Gemetar. Sampah. Kami adalah Dewa Palsu, bagaimana kami bisa menjadi sampah? Keduanya berdiri dan bergegas ke sisi Mu Chang Feng dan rekannya. Seni surgawi mereka meraung di langit saat mereka menyerang Su Ge Ming Yang lagi. Huff. Su Ge Ming Yang mendengus dingin saat dia menggunakan speed art untuk menyerang mereka berempat. Tapi di waktu yang sama, Mu Chang Feng dan Mu Chang Yun juga berteleportasi bersama Wang Yuan Xian dan Dewa Penguasa. Jangan lupa, kami adalah Dewa Perang dan kami memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Selama kami siap, kemampuan ilahi Anda tidak akan menjadi ancaman bagi kami. Keduanya mencibir. Dua jiwa pertarungan bayangan manusia membumbung ke langit dari punggungnya. Aura jahat mereka membumbung ke langit. Pecah. Keduanya meraung. Kedua jiwa perang menyerang Bond Dragon. Mengaung. Ledakan. Naga tulang menjerit dan hancur di tempat. Kemampuan surgawinya juga hancur. Tidak buruk, tidak buruk. Mereka sebenarnya tahu cara menangani jiwa perang Suge Mingyang terlebih dahulu. Ini berarti mereka tidak kehilangan akal. Qin Fei Yang memuji. Jika mereka ingin membunuh Suge Mingyang, mereka harus menghancurkan kemampuan ilahinya terlebih dahulu. Dan untuk mematahkan kemampuan ilahi, mereka harus menghancurkan jiwa perang. Setelah kemampuan ilahi dipatahkan, Suge Mingyang akan menjadi seperti ikan ditalenan di depan dua dewa perang. Seperti yang diharapkan. Setelah kemampuan ilahi dipatahkan, sedikit kepanikan muncul di wajah Suge Mingyang. Mu Changfeng, Wang Yuan Shan, dan Mu Changfeng juga memanfaatkan kesempatan langka ini untuk melepaskan seni dewa terkuat mereka dan menyerang Suge Mingyang. Kamu ingin membunuhku? Kamu pasti sedang bermimpi. Mata Suge Mingyang berkedip dan dia hendak memasuki artefak itu. Mu Zhangfeng, Mu Zhangyun, kalian berdua dewa perang benar-benar menindas seorang junior. Sungguh tidak tahu malu. Tapi saat ini, raungan marah terdengar. Kemudian, dua lelaki tua berambut putih muncul di depan Suge Mingyang. Ledakan. Keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan langsung menyerang dengan mantra dewa, menyerang mantra dewa kelompok Mu Changfeng. Ledakan. Terjadi ledakan keras di kehampaan. Keduanya sebenarnya memblokir seni dewa empat dewa perang. Leluhur. Kaisar Hong. Suge Mingyang memandang kedua lelaki tua di depannya dengan ekspresi terkejut. Mengapa ada leluhur lain? Lalu siapakah leluhur lainnya? Suge Mingyang menoleh dan menatap Tanghai di kejauhan, matanya penuh keterkejutan. Pada saat yang sama, Mu Tianyang, Mu Changfeng, dan dua lainnya juga terkejut. Dia akhirnya muncul. Qin Fei yang terkekeh. Hem. Sekelompok orang memandang Qin Fei yang secara bersamaan. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Tanghai, tidak perlu bersembunyi. Iya. Tanghai dengan hormat menanggapi dan berhenti pada saat yang sama dengan Zhao Tai Lai. Kemudian, Tanghai berbalik, mengeluarkan masker, memasangkannya di wajahnya, dan menelan pil restorasi wajah. Tanghai. Mu Tianyang menatap punggung Tanghai dan berkata dengan kaget dan marah, kamu adalah master Aulan Eter. Tanghai kembali sadar dan memandang Mu Tianyang, menganggu, ya, ini aku. Bajingan. Mu Tianyang dan Suge Mingyang segera menatap Qin Fei yang. Ternyata semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh bajingan ini. Qin Fei yang memandang keduanya, mengambil cangkir teh, dan berkata sambil tersenyum sambil minum, tidakkah menurutmu ini menarik? Beri kami sarkofagusnya. Mu Tianyang dan Suge Mingyang berteriak pada saat bersamaan. Mu Changfeng dan tiga dewa perang lainnya, pengajar negara, dan Kaisar Hong semuanya menatap Qin Fei yang, niat membunuh muncul di mata mereka. Setelah mengetahui kebenarannya, kedua belah pihak dengan tegas memilih untuk menghentikan pertempuran. Qin Fei yang meletakkan cangkir tehnya dan menatap kelompok itu, lalu berkata, apakah Anda akan bergabung untuk menghadapi saya? Desir. Pada saat yang sama, Zhao Tai Lai dan Tanghai berteleportasi dan bergegas ke sisi Qin Fei yang. Melihat sekelompok orang, mata mereka berkilat dingin. Mu Tianyang sangat marah. Dia menghancurkan meja teh dan perangkat teh dengan telapak tangan dan berteriak, kamu mempermainkan kami seperti ini, dan bahkan menyebabkan kekaisaran Tianyangku kehilangan Dewa Perang dan Tiga Dewa Palsu. Bukankah sebaiknya kami bergabung untuk menghadapimu? Kematian Munan Feng dan ketiga penguasa ilahi hampir membuatnya gila. Qin Fei yang menundukkan kepalanya dan menutup telinga terhadapnya. Dia melihat set teh yang pecah dan menghela nafas, kasihan sekali set tender Qinghai ini. Bajingan, kenapa kamu masih peduli dengan perangkat tehnya? Apakah Anda bahkan menaruh perhatian pada kami? Su Ge Ming yang meraung. Menghadapi dua kelompok orang, dia masih bisa begitu tenang. Keberanian orang ini lumayan. Di puncak awan, Dewa Naga Es terkejut. Binatang kecil emas itu berkata, inilah kepribadiannya. Siapa sebenarnya dia? Naga Es mengerutkan kening dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berkata dengan heran, tunggu, dia tidak mungkin reinkarnasi seseorang, kan? Ini sebuah rahasia. Binatang kecil emas itu tersenyum misterius. Naga Es memutar matanya. Di bawah, Qin Fei yang mengepalkan kelima jarinya dan sisa cangkir teh di tangannya pecah. Dia mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kamu memiliki total empat dewa perang dan dua dewa palsu. Adapun kamu, Su Ge Ming yang dan Mu Tianyang, kecakapan bertarungmu bahkan telah mencapai tingkat dewa perang. Bagaimana mungkin aku berani meremehkanmu? Karena kamu tahu, berikan kami peti batu itu. Teriak Mu Tianyang. Peti mati batu. Qin Fei yang bergumam dan tertawa. Itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan atau tidak. Ledakan. Begitu dia mengatakan itu. Gelombang kekuatan Tuhan meletus. Su Ge Ming yang, Guru Negara, Kaisar Hong, Mu Chang Feng, Mu Chang Feng, Wang Yuan Shan, dan dewa penguasa semuanya terbang dan mengepung kelompok Qin Fei yang. Apa? Kamu ingin menindas kami dengan angka? Tapi tiba-tiba, mendengus dingin terdengar. Di saat berikutnya, empat gelombang kekuatan Tuhan turun ke kelompok itu. Semua orang terkejut dan melihat ke atas. Mereka melihat tiga pria dan satu wanita berdiri di udara, memancarkan kekuatan Tuhan yang murni. Wajah Qin Fei yang dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka berempat adalah nyonya misterius, lelaki Tuakin, Yesu, dan sepupunya, Lu Ji Ajin. Yang membuatnya semakin terkejut adalah mereka berempat telah mencapai level dewa perang. Sepertinya dia tidak perlu pergi ke dunia kura-kura hitam. Awalnya, dia akan membawa Tang Hai dan Zhao Tai Lai ke dunia kura-kura hitam. Bagaimanapun, kerjasama Mutianyang dan Suge Mingyang bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi. Lebih-lebih lagi, tujuannya telah tercapai. Dia telah membunuh satu dewa perang dan empat dewa palsu, menyebabkan Mutianyang menderita kerugian besar. Tapi dia tidak menyangka saat ini, orang Tuakin dan yang lainnya akan bergegas. Ini hanyalah hujan yang tepat waktu. Empat dewa perang, ditambah Zhao Tai Lai dan Tang Hai, dapat sepenuhnya menekan aliansi Mutianyang dan Suge Mingyang. Sepupuku, Lu Ji Ajin, apakah seseorang yang bisa kamu gertak? Tatapan Lu Ji Ajin sedingin pisau, kekuatan Tuhan menutupi langit dan bumi, menindas kelompok guru negara. Lu Ji Ajin, murid guru negeri dan yang lainnya menyusut. Seribu tujuh ratus tiga puluh sembilan. Tentu saja kita tidak asing dengan monster tak tertandingi dari keluarga Lu. Aku hanya tidak menyangka kamu akan masuk ke alam dewa perang secepat ini. Kata pengajar kerajaan dengan suara yang dalam. Lu Ji Ajin berkata, kalau tidak, mengapa aku disebut monster yang tiada taranya? Kalimat ini jelas penuh arogansi. Jika diucapkan oleh orang lain pasti akan membuat orang merasa jijik. Tapi ketika itu keluar dari mulut Lu Ji Ajin, tidak ada yang merasa jijik sama sekali. Mereka merasa hal itu wajar. Kaisar Hong menatap Lu Ji Ajin dalam-dalam dan menghela nafas, monster nomor satu di Kin besar memang tidak lain adalah kamu. Aku monster nomor satu di Grid Kin. Su Ge Mingyang meraung dan melompat ke arah Lu Ji Ajin. Anda. Lu Ji Ajin memandang Su Ge Mingyang. Wanita misterius itu melirik Su Ge Mingyang, lalu menatap Lu Ji Ajin dan berkata dengan nada menggoda, anak kecil, seseorang memprovokasimu. Yesu dan Old Kin juga terlihat lucu. Provokasi adalah perilaku ke kanak-kanakan, karena saya tidak pernah peduli dengan sebutan monster. Lu Ji Ajin berkata dengan acuh tak acuh. Kamu tidak peduli, tapi yang lain tidak berpikir begitu. Wanita misterius itu terkekeh. Karena itu masalahnya, maka aku akan bermain dengannya dan melihat apakah dia memenuhi syarat untuk menyentuh gelar monster nomor satu. Lu Ji Ajin berkata dengan dingin dan berubah menjadi aliran cahaya, mengalir ke langit. Su Ge Mingyang mengikuti dari belakang. Lu Ji Ajin memimpin untuk bergegas ke langit dengan tangan di belakang punggung. Dia memandang Su Ge Mingyang dengan ekspresi acuh tak acuh. Sepertinya tidak ada yang bisa menarik perhatiannya. Astaga! Su Ge Mingyang terbang ke langit dan mendarat di kehampaan di seberang Lu Ji Ajin. Dia mencibir, Aku pernah mendengar namamu, tapi aku tidak akan kalah darimu. Apakah begitu? Lu Ji Ajin berkata dengan acuh tak acuh, dan auranya meledak. Gelombang kekuatan ilahi menutupi langit dan bumi, dan kehampaan di sekitarnya runtuh dan hancur berkeping-keping. Tapi kemudian, auranya dengan cepat turun. Apa yang dia lakukan? Qin Fei Yang dan yang lainnya di bawah terkejut. Su Ge Mingyang juga menatap Lu Ji Ajin dengan curiga. Segera! Aura Lu Ji Ajin jatuh ke alam dewa palsu. Jadi dia menekan budidayanya. Semua orang tiba-tiba mengerti. Lu Ji Ajin melirik Su Ge Mingyang dan dengan tenang berkata, Saya adalah dewa pertempuran ilahi. Jika saya menggunakan kekuatan penuh saya, itu akan menjadi pertempuran yang tidak adil. Oleh karena itu, saya telah menekan kultivasi saya ke tingkat yang sama dengan Anda. Tuan muda, sepupu tertua Anda benar-benar berani. Namun, itu juga agak bodoh. Zhao Tai Lai berbisik. Mendengar ini, Qin Fei Yang sedikit mengernyit. Dia tidak menyangkal bakat sepupunya, tetapi tidak bijaksana baginya untuk menekan kultivasinya di depan Su Ge Mingyang. Pengajar istana, Mu Tianyang, dan yang lainnya semuanya mencibir. Menurut pendapat mereka, Lu Ji Ajin sedang menggali kuburnya sendiri dengan menekan budidayanya. Tinggi di langit. Su Ge Mingyang mengepalkan tangannya dan menatap Lu Ji Ajin. Apakah kamu meremehkanku? Saya tidak akan meremehkan siapapun. Bahkan jika lawanku adalah manusia biasa, aku akan tetap memperlakukannya dengan serius. Lu Ji Ajin berkata dengan acuh tak acuh. Lalu mengapa kamu menekan kultivasimu? Su Ge Mingyang berkata dengan marah. Mengapa? Lu Ji Ajin merenung sejenak dan berkata, jika aku harus mencari alasan, aku tidak ingin mengganggumu. Di puncak awan, Ice Dragon memandang Lu Ji Ajin dan berkata sambil tersenyum, bos katak, aku suka anak ini. Kakek katak juga menyukainya. Tenang, tenang, keberanian, keberanian, bakat, dia memiliki segalanya. Dia adalah bakat yang menjanjikan. Dibandingkan dengan anak ini, anak bernama Su Ge Mingyang itu membuat orang merasa seperti badut. Kata binatang kecil emas. Tidak ingin menggangguku. Su Ge Mingyang bergumam. Tinjunya mengepal semakin erat. Kuku jarinya sudah terbenam ke dalam dagingnya, dan tetesan darah putih ke abu-abuan terus menetes ke bawah. Lu Ji Ajin berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, lakukanlah. He he. Ha ha. Su Ge Mingyang mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Dia berteriak, yang bermargalu, kamu akan segera mengerti betapa menggelikannya tindakanmu saat ini. Mengaum. Diiringi dengan auman naga yang keras, tulang naga itu meraum. Kemampuan bawaannya diaktifkan secara instan. Budidaya Lu Ji Ajin jatuh ke tangan kaisar tempur bintang tujuh. Hem. Lu Ji Ajin mengangkat kepalanya dan menatap tulang naga dengan sedikit keterkejutan di matanya. Bagaimana itu? Apakah kamu mulai menyesalinya? Belum terlambat untuk berubah pikiran. Selama kamu melepaskan penindasan terhadap kultifasimu, kamu dapat segera kembali ke alam dewa palsu. Kamu bahkan mungkin bisa bertarung. Su Ge Mingyang tertawa. Jadi begitulah cara menghilangkan kultifasi seseorang. Lu Ji Ajin menganggup dan menatap Su Ge Mingyang. Dia berkata, Kamu punya hak untuk menantangku. Su Ge Mingyang tertegun dan tertawa, Kamu benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Beraninya kamu berbicara besar. Suara mendesing. Dia mengambil satu langkah ke depan dan kekuatan alam dewa palsu meluncur saat dia melayangkan pukulan ke arah Lu Ji Ajin. Ekspresi Lu Ji Ajin tidak berubah, dia juga tidak mengelak. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan. Oh tidak. Tuan muda, sepupu tertua Anda terlalu meremehkannya. Zhao Tai Lai berkata pada dirinya sendiri. Qin Fei yang tidak mengatakan apapun. Senyuman mengejek di wajah penasihat kekaisaran dan yang lainnya menjadi lebih tebal. Pada titik ini, dia masih berani melawan Su Ge Mingyang secara langsung. Orang ini memang sangat bodoh. Ledakan. Tinju dan telapak tangan bertabrakan. Lu Ji Ajin segera dikirim terbang. Lengannya langsung hancur, daging dan darahnya berceceran di mana-mana. Apakah kamu melihat itu? Inilah kekuatanku. Su Ge Mingyang tertawa dan maju lagi sambil menamparkan dada Lu Ji Ajin. Engah. Lu Ji Ajin memuntahkan seteguk darah. Dadanya amruk, dan tulangnya hancur. Saya belum menggunakan kekuatan penuh saya. Jika aku menggunakan kekuatan penuhku, kamu akan menjadi mayat sekarang. Sekarang jawab aku. Apakah kamu masih berani meremehkanku? Su Ge Mingyang berhenti di udara dengan tangan disilangkan di depan dada. Dia memandang Lu Ji Ajin dengan jijik, ekspresinya penuh kebanggaan. Kin Fe Yang melirik Su Ge Mingyang, lalu menatap Lu Ji Ajin, yang berada dalam keadaan menyesal, dan bergumam, Sepupu, apa yang kamu lakukan? Penasihat kekaisaran melirik Kin Fe Yang dan berkata sambil tersenyum aneh, jadi monster dari keluarga Lu ini biasa saja. Apakah begitu? Karena kamu berani mengucapkan kata-kata seperti itu, kamu pasti cukup kuat. Kenapa kita tidak bersenang-senang juga? Kin Fe Yang mengalihkan pandangannya dan menatap penasihat kekaisaran, mulutnya penuh dengan ejekan. Murid penasihat kekaisaran mengerut, dan dia mencibir, Aku adalah dewa perang dan seorang tetua. Jika aku bertarung dengan junior sepertimu, bukankah orang lain akan berbicara di belakangku dan mengatakan bahwa aku menindas yang lemah? Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Selain itu, saya juga yakin bahwa orang-orang yang hadir tidak akan mengatakan bahwa Anda menindas yang lemah. Kin Fe Yang mengejek. Penasihat kekaisaran mengepalkan tangannya, dan tatapan tajam muncul di matanya. Mengapa? Kamu tidak berani. Jika kamu tidak berani, tutup mulut anjingmu. Kin Fe Yang mendengus dingin, lalu mengabaikan penasihat kekaisaran dan menatap Lu Ji Ajin. Bajingan kecil, aku akan membiarkanmu menjadi sombong dulu. Penasihat kekaisaran mengertakkan gigi, menatap Su Ge Ming Yang, dan berteriak, Ming Yang, bunuh dia untukku. Iya, leluhur. Su Ge Ming Yang menganggup dan memandang Lu Ji Ajin, yang berada di seberangnya, dan berkata, kamu kehilangan lengan dan terluka parah. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Tinggalkan hidupmu di sini. Lu Ji Ajin menutup telinga, dan wajahnya masih tenang. Dia bergumam, jadi kekuatan dewa palsu berbeda dengan kekuatan orang biasa. Berhentilah berpura-pura tenang. Su Ge Ming Yang meraung. He he. Lu Ji Ajin tersenyum tipis. Kamu hanya pecundang, kenapa aku harus marah? Tapi, momong-momong, kamu benar-benar sama dengan sepupu mungkin Fe Yang. Kalian berdua sangat menyebalkan. Su Ge Ming Yang tertawa. Pecundang. Lu Ji Ajin bergumam pada dirinya sendiri, perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Su Ge Ming Yang, dan berkata, kamu tampaknya bahagia terlalu dini. Ledakan. Gelombang api meluncur dari tubuhnya dan melesat ke langit. Langit seketika berubah menjadi lautan api. Seluruh dunia diwarnai dengan api, seolah-olah telah berubah menjadi tungku besar. Hem. Su Ge Ming Yang mengerutkan kening. Dewa perangmu memang mengejutkanku, tapi dia tidak terkalahkan. Lu Ji Ajin tersenyum, dan aura besar keluar dari lautan api. Ledakan. Di langit, angin dan awan tiba-tiba melonjak. Lautan api terus bergulung dan berangsur-angsur berubah menjadi mata merah menyala, yang besarnya beberapa ratus kaki, seperti mata Tuhan, memancarkan tekanan yang besar. Saat matanya muncul, aura Lu Ji Ajin melonjak dengan gila-gilaan. Kaisar Perang Bintang 8. Kaisar Perang Bintang 9. Puncak Kaisar Perang Bintang 9. Pada akhirnya, dia berhenti di alam dewa palsu. Apa yang sedang terjadi? Kultifasinya sebenarnya telah pulih. Qin Fei Yang terkejut. Zhao Tai Lai dan Tang Hai terkejut. Guru kerajaan dan kelompoknya juga tidak percaya. Mata Zuge Mingyang melebar karena marah. Kemampuan surgawinya telah kehilangan efeknya. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat jiwa pertarungan naga tulang di langit. Jiwa pertarungan masih ada. Kemampuan ilahi masih ada. Karena jiwa pertarungan dan kemampuan ilahi masih ada, mengapa kultifasi Lu Ji Ajin pulih? Kamu pasti sangat terkejut. Kemampuan ilahi Anda memang sangat kuat. Bahkan dapat dikatakan bahwa di dunia sekarang ini, hanya ada sedikit orang yang dapat mematahkan kemampuan ilahi Anda. Namun, di hadapanku, itu tidak ada gunanya. Kata Lu Ji Ajin. Tidak berguna. Tubuh Zuge Mingyang gemetar, dan dia berkata dengan marah. Kenapa? Karena itu. Lu Ji Ajin menunjuk ke mata merah menyala di langit. Zuge Mingyang mendongat dan berkata dengan suara yang dalam. Apa itu? Ini juga yang ingin diketahui Qin Fei Yang dan yang lainnya. Apa sebenarnya mata itu? Ini sebenarnya bisa mematahkan kemampuan ilahi Zuge Mingyang. Itu disebut mata ketiadaan. Ini adalah jiwa pertarunganku. Kata Lu Ji Ajin. Apa? Itu adalah jiwa pertarungannya. Eye of Nottingness? Jiwa pertarungan macam apa ini? Kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Semua orang terkejut. Aku tahu. Suara Mutianyang tiba-tiba terdengar. Semua orang memandang Mutianyang dan menemukan bahwa tubuh Mutianyang gemetar. Apakah kamu takut? Semua orang terkejut. Mata ketiadaan. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan mengaktifkan jiwa pertarungan ini. Mutianyang memandang Lu Ji Ajin dan berkata dengan susah payah. Lu Ji Ajin menunduk untuk melihat Mutianyang dan berkata, pengetahuan kaisar sebelumnya sungguh luar biasa. 1740. Kemampuan mata ketiadaan adalah untuk meniadakan kekuatan super berbakat dari jiwa pejuang. Kata Mutianyang. Membatalkan. Semua orang terkejut. Itu benar. Mata ketiadaan sama dengan mata surgawi. Ia adalah salah satu jiwa pejuang yang paling langka di dunia. Jika jiwa pertarungan dibagi menjadi beberapa tingkatan, maka mata ketiadaan dan mata surgawi termasuk dalam jiwa pertarungan teratas. Mata surgawi memiliki kemampuan untuk melihat segala sesuatu. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi saat menghadapi mata surgawi. Sedangkan untuk mata ketiadaan, itu bisa meniadakan kekuatan super berbakat dari semua jiwa pejuang. Mutianyang berkata dengan suara yang dalam. Hilangkan kekuatan super yang berbakat. Jadi begitu. Inilah sebabnya kekuatan super berbakat sugeming yang tiba-tiba kehilangan efeknya. Mata ketiadaan terlalu menakutkan. Semua orang terkejut. Wanita misterius itu tertawa dan berkata, orang kecil ini menyembunyikannya dengan baik. Iya. Setelah bertarung berdampingan sekian lama, kami tidak menyadarinya sama sekali. Pak Tuakin menggelengkan kepalanya dan tertawa. Mata ketiadaan. Hilangkan kekuatan super yang berbakat. Aku tidak menyangka kamu memiliki jiwa pertarungan yang begitu kuat. Kenapa kamu tidak mengaktifkan jiwa pertarunganmu pada saat pertama? Apakah kamu bercanda? Sugemingyang meraung histeris. Bercanda. Mustahil. Lu Ji Ajin menggelengkan kepalanya. Sugemingyang berkata dengan marah, Lalu kenapa? Apakah kamu sengaja membuatku menonjol di depan semua orang untuk mempermalukanku? Menghina. Apakah hal tersebut yang kau pikirkan? Meskipun saya telah berkultivasi dengan sepenuh hati, saya telah mendengar nama Sugemingyang. Namun, saya tidak menyangka Anda menjadi orang yang lebih rendah. Lu Ji Ajin berkata dengan dingin. Saya lebih rendah. Sugemingyang tertawa. Aku baru saja menguji kekuatanmu dan kamu bilang aku mempermalukanmu. Bukankah ini tanda rendah diri? Kata Lu Ji Ajin. Haha. Menguji kekuatanku. Jadi, sejak awal, kamu tidak menganggapku serius. Lu, jangan berpikir kamu bisa mengalahkanku hanya karena kamu mengaktifkan air. of nothingness. Biar ku beritahu, jalanmu masih panjang. Bahkan jika aku tidak memiliki kemampuan bawaan apapun, aku masih bisa membunuhmu. Sugemingyang tertawa sinis. Bunuh aku. Lu Ji Ajin bergumam dan menggelengkan kepalanya, jika kamu bisa melukai sehelai rambutku pun, kamu menang. Apa? Sombong sekali. Hati semua orang bergetar. Jika Sugemingyang bisa melukai sehelai rambutnya pun, itu akan dianggap kemenangannya. Kamu pasti bercanda. Meskipun misteri bawaan Sugemingyang telah dihilangkan, kita harus tahu bahwa kekuatan Sugemingyang masih cukup menakutkan. Hak apa yang dia miliki untuk mengucapkan kata-kata sebesar itu? Bagus, bagus, bagus. Beraninya kamu meremehkanku seperti ini. Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Formula karakter putus, bunuh. Sugemingyang sangat marah. Bersamaan dengan raungan yang keras, dia melambaikan tangannya dan seberkas cahaya membelah langit. Itu membawa aura apokaliptik yang menebas ke arah Lu Ji Ajin. Fire Phoenix Arts gaya keempat, bangkit dari abu. Lu Ji Ajin berkata dengan dingin. Kekuatan ilahi melonjak, dan seekor Phoenix api besar muncul. Kicauan. Burung Phoenix api mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi di langit. Kemanapun ia pergi, ia berubah menjadi lautan api. Kekuatan sucinya mengguncang langit. Kekuatan ini. Tatapan Kinfei yang bergetar. Apa yang salah? Zao Tai Lai bingung. Aku juga mewarisi seni Phoenix api, jadi aku cukup familiar dengan kekuatan seni Phoenix api. Tapi aura ini. Wajah Kinfei yang penuh ketidakpercayaan. Tapi apa? Zao Tai Lai bertanya. Kinfei yang berkata, gaya keempat yang dia kembangkan sebenarnya beberapa kali lebih kuat dari gayaku. Apa? Beberapa kali lebih kuat? Mungkinkah Fire Phoenix Arts yang kamu warisi berbeda? Zao Tai Lai terkejut. Tidak. Aku yakin Fire Phoenix Arts yang kita kuasai itu sama. Kata Kinfei yang. Lalu kenapa Fire Phoenix Arts miliknya lebih kuat dari milikmu? Zao Tai Lai bertanya. Hanya ada satu penjelasan. Kinfei yang berkata dengan suara rendah dan mengepalkan tangannya rat-rat. Penjelasan apa? Zao Tai Lai bingung. Kinfei yang berkata, dia telah meningkatkan level seni Phoenix api. Meningkatkan level Fire Phoenix Arts. Zao Tai Lai bergumam dan menatap Lu Ji Ajin. Dia melihat Phoenix api melesat melintasi langit dan bertabrakan dengan angsa yang terkejut. Adegan tak terduga muncul. Fire Phoenix sebenarnya lebih unggul. Angsa yang terkejut hanya bertahan kurang dari tiga tarikan napas sebelum hancur dan hancur. Ini. Zao Tai Lai tercengang. Cukup benar. Mata Kinfei yang bersinar. Dia secara pribadi telah mengalami Sefer World Art karya Suge Mingyang. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan seni dewa enam kata, itu hampir setara dengan seni naga dewa. Fire Phoenix Arts sedikit lebih lemah dari Divine Dragon Art. Dengan demikian, Fire Phoenix Arts juga lebih lemah dari Sefer World Art. Namun, saat ini. Dalam konfrontasi antara Suge Mingyang dan Lu Ji Ajin, Lu Ji Ajin sebenarnya lebih unggul. Apa maksudnya ini? Itu berarti Lu Ji Ajin memang telah meningkatkan level seni Phoenix api. Dengan kata lain, kematian seni Phoenix api yang dikuasai Lu Ji Ajin telah melampaui seni naga ilahi. Meningkatkan level seni dewa, bakat sepupumu terlalu menantang surga. Zao Tai Lai tersenyum pahit. Itu benar. Qin Fei Yang menghela nafas. Sepupu besar ini memang pantas disebut sebagai jenius tak tertandingi di keluarga Lu. Tapi segera setelah itu, sudut mulutnya sedikit terangkat dan dia tersenyum. Namun, dia bukan satu-satunya di dunia ini yang bisa meningkatkan level seni dewa. Ada orang lain. Zao Tai Lai terkejut. Iya. Qin Fei Yang mengangguk. Siapa? Zhao Tai Lai bertanya. Qin Fei Yang berkata, semuanya ada di depan Anda, Suge Mingyang dan saya. Kamu dan Suge Mingyang. Zhao Tai Lai terkejut. Seni pengembalian kekosonganku dan seni naga asure milik Suge Mingyang, keduanya mengandalkan kerja keras kita sendiri untuk meningkatkan level seni dewa. Saya juga percaya bahwa cepat atau lambat, saya akan dapat meningkatkan level seni phoenix api dan bahkan seni naga ilahi seperti sepupu besar saya. Qin Fei Yang tertawa. Cek cek cek. Kalian benar-benar sekelompok mesum. Zhao Tai Lai menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Meningkatkan level seni dewa membutuhkan lebih dari sekedar bakat. Itu juga membutuhkan pemahaman dan peluang yang luar biasa. Bisa dikatakan demikian. Ini adalah hal yang sangat sulit. Dari sejuta orang, sudah sangat bagus bisa menghasilkan satu. Titik. Melihat Suge Mingyang lagi. Saat ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap api phoenix dengan takjub. Jelas sekali. Adegan ini membuatnya agak terkejut. Itu benar-benar dapat memblokir teknik server ward. Tiba-tiba. Dia mengalihkan pandangannya, menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah Lu Ji Ajin, dan tertawa sinis, luar biasa, luar biasa, kamu benar-benar meningkatkan level seni phoenix api. Selain aku dan Qin Fei Yang, kamu adalah yang ketiga. Kamu merayuku. Lu Ji Ajin berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang kamu banggakan? Jika kamu berpikir bahwa kamu dapat memblokir seranganku hanya dengan fire phoenix art, maka kamu terlalu naif. Suge Mingyang meraung, cahaya ilahi di bawah kakinya melonjak, dia mengaktifkan teknik kata Ji, dan langsung bergegas ke belakang Lu Ji Ajin. Langsung. Senyuman kemenangan muncul di wajahnya, dan dia berkata, kaulah yang mengatakan bahwa selama aku melukai sehelai rambutmu pun, aku akan menang. Jangan menyesalinya. Begitu dia selesai. Dia mengangkat lengannya seperti kilat dan menjambak rambut Lu Ji Ajin. Iya, aku mengatakan itu. Tapi kamu tidak bisa melakukannya. Wajah Lu Ji Ajin dipenuhi keyakinan. Saat tangan besar Suge Mingyang hendak menjambak rambutnya, penghalang merah menyala tiba-tiba melebar dengan Lu Ji Ajin sebagai pusatnya. Adegan tiba-tiba itu menyebabkan kelopak mata Suge Mingyang berkedut, dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Penghalang itu meluas hingga seratus kaki sebelum berhenti tiba-tiba. Nyala api menerangi segala arah. Suge Mingyang mengerutkan kening, melirik ke arah penghalang, dan tiba-tiba mencibir, saya pikir itu semacam kartu truf. Ternyata itu hanya penghalang biasa, sungguh membuatku takut. Desir. Selesai. Dia mengaktifkan teknik kata Ji lagi, dan bergegas ke belakang Lu Ji Ajin, kekuatan Dewa Palsu melonjak, dan meninju. Bahkan kekosongan mulai terdistorsi. Namun, ketika pukulan itu mendarat di formasi roh, formasi roh tersebut bahkan tidak bergetar sedikitpun. Bagaimana ini mungkin? Mata Suge Mingyang terbuka lebar karena marah. Imperial Preceptor dan yang lainnya di bawah juga terlihat tidak percaya. Qin Fei Yang juga melihat ke penghalang dengan tidak percaya. Tiba-tiba, matanya bergetar, dan dia berkata, ini bukanlah penghalang kekuatan ilahi yang sederhana, ini dibentuk oleh seni ilahi, dan ini bukan seni ilahi biasa. Dibentuk oleh seni surgawi. Semua orang terkejut. Pada saat ini juga Lu Ji Ajin berbalik, menghadap Suge Mingyang, dan berkata dengan ringan, gaya kelima dari seni Phoenix Api, domain Phoenix Ilahi, tolong beri pencerahan kepada saya. Sebelum suaranya memudar. Satu demi satu, burung Phoenix Api seukuran telapak tangan berlari keluar dari penghalang dan menari mengelilinginya. Apa? Gaya kelima. Di bawah, terjadi keributan. Tuan Kaisar Hong, apakah ada gaya kelima dari seni Phoenix Api? Pengajar kekaisaran memandang Kaisar Hong dan bertanya. Saya tidak ingat. Kaisar Hong menggelengkan kepalanya. Tuan Muda, apakah Anda mewarisi gaya kelima? Zhao Tai Lai dan Tang Hai juga memandang Kin Feiyang dengan kaget. Tidak. Kata Kin Feiyang. Lalu bagaimana dia bisa memiliki gaya kelima? Semua orang melihat ke arah Lu Ji Ajin lagi, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Gaya kelima, Divine Phoenix Domain. Apa yang sedang terjadi? Aku ingat Lu Zheng tidak pernah menggunakan gaya ini, mungkinkah Lu Zheng menyembunyikan sesuatu dari semua orang? Pikiran Kin Feiyang juga kacau. Domain Phoenix Ilahi. Jauh tinggi di langit. Zuge Mingyang juga melihat ke penghalang dengan heran. Mengapa dia belum pernah melihat Kin Feiyang menggunakan gaya ini sebelumnya? Lu Ji Ajin berkata, Gaya ini, bahkan nenek moyang keluarga Lu saya tidak mengetahuinya, hanya saya yang tahu. Bagaimana mungkin? Bukankah Fire Phoenix Artmu diturunkan dari warisan? Kata Zuge Mingyang. Ia, Seni Phoenix Api diwariskan, tetapi Domain Phoenix Ilahi adalah kelanjutan dari empat gaya seni Phoenix Api dan diciptakan sendiri. Ia memiliki pertahanan mutlak. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak akan pernah bisa mematahkannya. Kata Lu Ji Ajin. Dibuat sendiri. Zuge Mingyang tercengang. Di bawah, Kin Feiyang, Zao Tai Lai, Tang Hai, Mu Tianyang, Kaisar Hong, serta Guru Kekaisaran dan lainnya semuanya tercengang. Itu sebenarnya adalah seni dewa yang dia ciptakan sendiri. Bagaimana ini mungkin? Berapa umurnya untuk bisa menciptakan seni ilahi miliknya sendiri? Menciptakan seni dewa sendiri dan meningkatkan level seni dewa seseorang adalah dua konsep yang sangat berbeda. Menaikkan level seni dewa didasarkan pada dasar seni dewa atau seni pertempuran. Dengan kata lain, ada contohnya. Untuk menggunakan analogi paling sederhana, itu seperti menggambar. Dengan sampel sebagai referensi, lebih mudah untuk menirunya. Terima kasih telah menonton!